Kekacauan terus berlanjut dan pertempuran masih sengit, tetapi semua orang dengan sengaja melepaskan jejak indera spiritual di luar susunan pembunuhan terlarang. Bendera-bendera susunan diambil satu per satu, tubuh-tubuh spiritual aneh muncul dan menghilang, dan keputus asaan di wajah LFV Peng dan yang lainnya menunjukkan bahwa rencana penyelamatan telah gagal total. Sekarang, Zichen hanya punya satu jalan tersisa, yaitu kematian. Pertarungan yang kacau itu berhenti hampir seketika. Semua orang menoleh pada saat ini dan melihat ke arah formasi di depan mereka, ke arah Zichen yang berada di tengah formasi. Mereka melihat ribuan cahaya pedang dan beberapa bilah tajam yang mengandung niat membunuh yang dahsyat. Kemudian, mereka melihat ribuan cahaya pedang jatuh pada Zichen dan menembus tubuh Zichen. Mereka melihat bilah tajam menembus tubuh Zichen dan mencabik-cabik tubuh Zichen sepenuhnya. Percikan api yang menyilaukan meledak dari formasi itu, dan tubuh Zichen hancur berkeping-keping di bawah tatapan semua orang. Terjadi keributan di mana-mana, diikuti oleh teriakan sedih dan putus asa serta tawa bangga. Zichen, yang sangat kuat, telah meninggal di hadapan orang banyak. Namun, mereka tidak terkejut dengan kekuatan teknik pembunuhan terlarang karena sudah terlambat. Pada saat itu, mereka mendesah, mendesah, senang, marah, dan sedih. Orang terkuat yang levelnya sama mati begitu saja. Orang terkuat yang setingkat menghilang begitu saja. Ekspresi ribuan orang yang hadir dapat dibagi menjadi empat jenis. Salah satunya adalah desahan dari pihak netral, yang lainnya adalah kecemburuan dan kesombongan dari pihak netral, kesedihan dan kemarahan dari sumengyao dan yang lainnya, dan kegembiraan dari tubuh spiritual dari kekuatan utama. Di langit, pemuda itu masih tersenyum tipis. Menarik, sangat menarik. Di arah lain, dengusan dingin dari demon venerable terdengar. Zichen meninggal begitu saja. Bukankah dia seorang pencipta keajaiban? Apakah dia juga akan menciptakan keajaiban kali ini? Beberapa orang tidak dapat menerima kenyataan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Kemudian, mereka secara tidak sadar melihat susunan tersebut. Hanya dengan pandangan sekilas, ekspresinya sedikit lesu. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kemudian, dia berteriak kaget. Tidak diketahui apakah teriakan kaget ini berpengaruh atau apakah orang lain juga telah menemukan pemandangan aneh ini. Tetapi segera, teriakan kaget terdengar satu demi satu. Kemudian, ada lebih banyak teriakan kaget. Api? Itu api. Api kehidupan. Zichen belum mati. Hidup. Zichen masih hidup. Di tengah teriakan ketakutan, Su Mengyao, yang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya dengan linglung. Wajahnya penuh air mata, dan matanya yang tanpa jiwa menatap ke arah susunan pembunuh di depannya. Secara bertahap, matanya kembali bersinar. Pada saat ini, dia tidak sedang melakukan ramalan. Jika dia melakukannya, dia akan menemukan bahwa cahaya yang mewakili vitalitas Zichen sekarang seterang matahari. Zhang Haotian dan yang lainnya menundukkan kepala. Wajah mereka dipenuhi penyesalan, kebanggaan, dan rasa bersalah. Mereka yakin bahwa mereka memiliki andil besar dalam kematian Zichen, dan mereka tidak dapat mengelak dari tanggung jawab. Mendengar teriakan kaget, mereka mengangkat kepala dengan bingung dan melihat ke depan. Emosi negatif di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Api, pada saat ini, susunan pembunuhan dipenuhi dengan api yang tak berujung. Ini adalah api kehidupan yang sangat dikenal semua orang. Pada saat ini, api kehidupan tidak lagi hanya menyala di dalam formasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia membakar seluruh formasi. Seluruh formasi dilalap api. Kekuatan hukum yang terkandung dalam api mengalir ke pusat formasi, lalu ke platform formasi, yang kemudian runtuh. Beberapa ledakan tiba-tiba terdengar dari formasi yang terbakar. Kemudian, seluruh formasi pembunuhan terlarang hancur total. Formasi pembunuhan terlarang hancur begitu saja. Namun tidak seorang pun tahu mengapa formasi yang sempurna itu bisa hancur begitu saja. Teriakan sedih terdengar. Itu adalah teriakan para pembunuh yang telah terbakar. Rasa sakit karena vitalitas mereka terbakar adalah sesuatu yang bahkan penguasa iblis tidak dapat tahan, apalagi mereka. Putri menatap ke depan, matanya yang indah berbinar. Dia bergumam tak percaya, kau bahkan bisa menghancurkan formasi seperti itu. Apakah kau benar-benar abadi, tapi apakah kau benar-benar masih hidup? Pada saat ini, ada orang lain yang memiliki pertanyaan yang sama dengannya. Bagaimanapun, mereka telah melihat sendiri kematian Zichen. Meskipun api kehidupan telah muncul sekarang, mungkin itu baru muncul setelah kematian Zichen. Apakah Zichen benar-benar masih hidup? Semua orang melihat ke arah formasi itu, memikirkan hal yang sama. Beranikah kau menyebutnya api kehidupan? Jika kau bahkan tidak bisa menyelamatkan satu orang pun, bagaimana bisa disebut api kehidupan? Pemuda di udara itu menjawab dengan nada bercanda. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada formasi itu. Mereka tidak menyadari bahwa di atas formasi itu, ada api berbentuk manusia yang menyala. Di tengah kobaran api, Zichen berdiri dengan acuh tak acuh. Matanya mengamati sekeliling, mengamati ekspresi semua orang. Niat membunuh muncul dari lubuk hatinya. Hari ini, dia akan memulai pembantaian. Di bawah kaki Zichen, formasi itu terbakar menjadi abu dalam nyala api. Beberapa sosok terungkap, hanya satu dari mereka yang merupakan seorang pembunuh. Sisanya adalah roh-roh yang tinggal di ruang independen. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak mengerti. Mereka telah melihat dengan jelas Zichen mati. Bagaimana dia masih bisa memicu api kehidupan? Para roh tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa pria berjubah hitam yang masih hidup itu bahkan lebih bingung. Mengapa api kehidupan membakar pusat formasi? Pendek kata, entah mereka memahaminya atau tidak, semuanya terjadi begitu saja. Formasi itu hancur dan apinya menghilang. Namun, mereka masih merasakan panas yang menyengat. Panas itu berasal dari atas kepala mereka. Saat mereka mendongak, mereka melihat api berbentuk manusia di udara. Zichen, ini Zichen. Zichen, dia benar-benar masih hidup. Dia menciptakan keajaiban lainnya. Seruan-seruan kembali terdengar. Mereka sudah lupa berapa kali mereka berseru dalam waktu yang singkat. Singkat kata, ketika mereka melihat sosok di dalam api, sebagian besar dari mereka menjadi bersemangat. Darah mereka mengalir deras dan mereka menjadi bersemangat. Ini karena jika Zichen masih hidup, maka beberapa dari mereka akan mati. Mereka akan sial. Setelah memastikan bahwa orang yang terbakar itu adalah Zichen, beberapa tubuh spiritual memutuskan untuk mundur tanpa ragu-ragu. Tentu saja, mundur hanyalah apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Kenyataannya, di mata semua orang, ini adalah melarikan diri, dan itu adalah jenis yang paling menyedihkan. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Suara dingin Zichen keluar dari api. Kemudian, dengan suara mendesing, empat sayap petir muncul di punggung Zichen. Dengan kilatan api, sosok Zichen menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul kembali di saat berikutnya, dia sudah berada di samping beberapa tubuh roh. Dia tidak perlu menunjukkan niat membunuh. Dia hanya perlu melancarkan beberapa pukulan sederhana. Kemanapun angin dari pukulan itu lewat, roh-roh itu terbakar. Di bawah kobaran api, tubuh mereka tampak terbuat dari es. Mereka benar-benar mulai mencair. Ceritan melengking bergema di antara langit dan bumi. Jangan biarkan mereka kabur. Bunuh mereka. Suara dingin Zichen yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di udara. Dia segera menyerang pembunuh yang melarikan diri itu. Dia adalah satu-satunya dari sepuluh orang yang masih hidup. Ketika kera iblis dan yang lainnya melihat bahwa Zichen masih hidup, mereka sangat gembira. Ketika mereka mendengar kata-kata Zichen, mereka bahkan tidak berpikir sebelum menyerang ke arah faksi-faksi utama. Pada saat ini, tidak penting siapa yang mereka bunuh. Yang terpenting adalah membunuh. Mereka perlu melampiaskan amarah. Mereka perlu membunuh. Oleh karena itu, kera iblis dan yang lainnya menyerang para kultifator alam asal biasa dari berbagai faksi utama dan memulai pembantaian masal. Sosoknya yang awalnya setinggi 2 meter tiba-tiba menjadi sangat tinggi, seperti gunung kecil. Batang hitam di tangannya juga membesar di saat berikutnya. Kemudian, dia mencengkeram batang hitam itu erat-erat dan tiba-tiba menyapukannya ke depan. Dentuman, dentuman, dentuman. Bang, 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 bang. Kemanapun tongkat hitam itu lewat, lebih dari sepuluh kultifator alam mortal origin diledakkan oleh kera iblis itu. Darah menghujani dari langit. Selain kera iblis, Longhu juga menunjukkan kekuatannya. Sebuah hantu tinggi muncul di belakangnya. Saat Longhu bergerak, hantu itu menjulurkan cakarnya ke depan. Ada kekuatan mengerikan yang bergetar dari cakar itu. Kekuatan ini menyelimuti banyak orang di bawah. Saat cakar itu mendarat, tubuh orang-orang ini hancur. Zhang Haotian bersembunyi di kegelapan seperti seorang pembunuh. Saat sosoknya muncul, aliran aura pedang akan muncul dan merenggut nyawa banyak orang. Ketika pembantaian dimulai, beberapa dari mereka menjadi sangat gila. Bahkan ekspresi Su mengyaw dingin saat dia menyerang para kultifator alam mortal origin dari faksi-faksi utama. Bunuh! Bunuh sampah-sampah ini! Teriak tubuh sempurna sambil memerintahkan para leluhur untuk menyerang. Bangsa kuno tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan faksi-faksi utama, sehingga mereka tidak merasakan beban apapun saat menyerang. Amitabha! Biksu miskin ini membayar bunga atas penghancuran sekte Buddha. Mingxin memimpin beberapa murid Buddha dan menyerang keluarga Jin. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka semua menguasai kekuatan mantra. Kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Semakin kacau situasinya, akan semakin menarik. Ayo serang juga! Sang putri melambaikan tangannya. Para iblis yang sebelumnya berkumpul pun bubar dan menyerbu ke arah faksi lima elemen untuk memulai pembantaian. Zichen mengejar pembunuh yang melarikan diri itu. Api kehidupan di sekelilingnya perlahan meredup dan menghilang setelah luka-lukanya sembuh. Mati! Dengan mata Yin Yang dan kecepatan dunia, pembunuh itu tentu saja tidak bisa melarikan diri. Setelah Zichen menyusul, dia melambaikan tombak di tangannya dan menusuk pembunuh itu. Pembunuh itu menangkis dengan bilah tajamnya. Saat kedua senjata itu beradu, suara berdenting terdengar dan percikan api beterbangan. Di tengah getaran frekuensi tinggi, tubuh pembunuh itu mulai mundur. Yang satu mundur sementara yang lain maju, mendekati medan perang sekali lagi. Pada saat ini, wajah pembunuh itu tidak lagi tenang. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Teknik penyembunyian yang paling dibanggakannya tidak ada apa-apanya di hadapan Zichen. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan terbesarnya. Dalam pertarungan langsung, dia bahkan tidak sebanding dengan Zichen. Saat ini, dia sudah terluka karena sudut mulutnya mulai berdarah. Dia tidak bisa melarikan diri atau melawan. Nasib akhir pembunuh itu sudah ditentukan. Adapun Zichen, dia menjadi semakin kejam dan gila saat bertarung. Of. Pada akhirnya, tubuh pembunuh itu tertusuk tombak Zichen. Kemudian, pembunuh itu terangkat. Adapun vitalitasnya, vitalitasnya langsung hancur. Tombak jiwa naga masih menyerap petir di lautan petir untuk berevolusi. Zichen kini merasa sangat nyaman menggunakan tombak api itu. Saat tombak di tangannya bergetar, tubuh pembunuh itu meledak. Hujan darah jatuh dari langit, mendarat di Zichen sebelum mendarat di tanah. 1102 Ini adalah pertempuran yang kacau antara faksi-faksi utama. Hanya faksi-faksi utama yang tidak memiliki prinsip yang berani berpartisipasi. Faksi-faksi lain tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini karena tidak ada artinya dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, begitu pertempuran dimulai, energinya mulai berfluktuasi. Faksi lain tidak punya waktu untuk mundur, dan beberapa terguncang oleh energi atau terluka secara tidak sengaja. Pada saat ini, jika salah satu kultifator kehilangan akal sehatnya dan membalas secara verbal atau fisik, kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan lagi. Misalnya, jika ada roh yang ingin mengejar kera iblis, karena ia terlalu cepat dan ada yang menghalangi jalannya, ia akan menamparnya hingga mati. Itu masalah yang sangat sederhana. Dan kebetulan saja ini adalah faksi yang berkonflik dengan faksi besar atau punya dendam mendalam terhadap faksi besar. Jelas, ini adalah sumbu lainnya. Karena berbagai alasan, sumbu-sumbu itu menyala satu demi satu, dan pertempuran di bawah berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Namun, tidak seperti pertempuran kacau sebelumnya, pertempuran ini lebih intens karena semua orang bertarung dengan kebencian. Energi berfluktuasi, dan suara senjata yang menusuk tubuh dapat terdengar terus-menerus. Para pembudidaya jatuh satu demi satu, dan tanah segera diwarnai merah dengan darah. Bau darah yang kuat tercium di dunia ini. Melihat kemedan perang berdarah di bawah, sang pangeran bertanya dengan hormat, penguasa iblis, inilah alasan mengapa kamu menyelamatkan Zichen. Bendera formasi LFV Peng telah diambil, dan rencana untuk menyelamatkan Zichen dinyatakan gagal. Meskipun Zichen sekali lagi menarik api kehidupan pada saat yang genting, para pembunuh telah mengalaminya sekali, jadi bagaimana mereka bisa membuat kesalahan? Alasan sebenarnya mengapa api kehidupan dapat menghancurkan formasi itu adalah karena jejak kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dunia ini telah memasuki formasi itu. Kekuatan itu tidak menghancurkan formasi itu, tetapi seperti sumbu, kekuatan itu meluas dari pusat formasi ke tubuh Zichen. Akibatnya, api kehidupan diaktifkan dan sumbunya pun menyala. Seperti sumbu, ia meluas hingga ke pusat formasi. Dan kemudian formasi itu pecah. Sang Raja Iblis tersenyum dan berkata, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin, jadi kita harus melahap kekuatan hidup ini. Karena kita sudah ada di sini, kemungkinan mereka membunuh kita terlalu kecil, jadi kita melepaskan Zichen dan membiarkan dia dan rekan-rekannya, yang penuh kebencian, membunuh dengan gila-gilaan. Harusku katakan, Zichen dan rekan-rekannya sangat kuat, tetapi awalnya kupikir mereka hanya akan saling membunuh. Aku tidak menyangka mereka akan menyebabkan pertempuran yang begitu kacau. Harusku katakan, pasukan ini benar-benar tidak populer. Pangeran berkata dengan cemas, tetapi, jika kita melepaskan Zichen, apakah itu akan memengaruhi rencana kita? Mendengar ini, Raja Iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setelah tertawa lama, senyum di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ekspresi jijik. Aku hanya butuh satu jari untuk membunuh Zichen. Ketika Pangeran mendengar ini, dia tidak dapat menahan ekspresi kagum di wajahnya. Hanya dengan menggunakan sedikit kekuatannya, dia mampu memaksimalkan manfaatnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun. Api kehidupan tidak bertahan lama, atau lebih tepatnya, tidak selama yang dibayangkan Zichen. Tubuh spiritual yang sengaja disembunyikan oleh faksi-faksi utama hanya terluka parah dan tidak mati. Ketika mereka bertemu dengan tatapan dingin Zichen, hati mereka bergetar. Mereka bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka berada di puncak, apalagi sekarang. Tubuh spiritual keluarga Jin yang sebelumnya sombong kini memiliki sedikit ketakutan di wajahnya. Dia menatap Zichen dan berkata dengan suara gemetar, Zichen, kamu berani membunuh kami. Zichen berdiri di sana dengan tombak di tangannya. Ketika dia mendengar ini, seringai mengejek muncul di wajahnya. Dia berkata dengan nada mengejek, Pada saat ini, apakah menurutmu ada gunanya berbicara omong kosong? Jika kalian tidak mati, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Jika kalian semua tidak mati, aku akan sangat tidak senang. Ekspresi mereka berubah. Tubuh spiritual lainnya berkata, Zichen, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kita adalah vaksi terbesar di benua Tianwu. Seperti yang diharapkan, Zichen memikirkannya dengan serius. Ia berkata, ketika kalian bekerja sama untuk bersekongkol melawanku, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku merasa bahwa aku terlalu naif di masa lalu. Kalian berkata untuk berdamai, jadi aku hanya berdamai. Selain itu, aku hanya meminta beberapa senjata roh. Kurasa, untuk membunuhku, kalian pasti telah membayar klansa lebih banyak. Mengabaikan wajah pucat dan ketakutan mereka, Zichen berkata, itulah sebabnya aku merasa sangat bodoh di masa lalu. Aku sangat pengecut, sangat takut pada banyak hal. Aku selalu memikirkan gambaran besar, tetapi sebagai gantinya, aku diburu berkali-kali. Aku bisa melarikan diri sekali, tetapi aku tidak bisa lolos dari semua pembunuhan. Jadi, aku memutuskan untuk bertarung sampai mati bersamamu. Aku tidak akan berkompromi lagi. Aku tidak akan membiarkan diriku dirugikan, dan aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Zichen sudah bertekad untuk membunuh, tetapi tubuh roh masih tidak mau menyerah. Mereka ingin melakukan perlawanan terakhir. Ayo kita pergi, dan kita akan melupakan dendam kita. Kali ini, kita akan melakukan apa yang kita katakan. Zichen tersenyum dan berkata, mungkin apa yang kau katakan sekarang adalah kebenaran. Namun, ini berdasarkan premis bahwa hidupmu ada di tanganku. Jika aku membiarkanmu pergi, kau masih akan bersekongkol melawanku dengan pendukung yang kuat. Kami tidak akan melakukan itu, kami berjanji. Janjimu, di mataku, tidak ada nilainya sama sekali. Belum lagi dirimu, meskipun orang tua dan orang tuamu berjanji, itu hanya kentut di mataku. Saat suaranya jatuh, tombak di tangan Zichen menusuk ke depan. Tusukan ini mengandung 100% kekuatan Zichen. Di sekitar tombak yang menyala itu, ruang bergetar saat kekuatan dahsyat menyembur keluar dari ujung tombak itu. Sasaran tusukan itu adalah tubuh rohani klanjin. Dia berteriak keras dan mengerahkan kekuatan esensi emas di tubuhnya untuk membentuk perisai emas di depannya. Pada saat yang sama, lapisan penghalang cahaya muncul di sekitar tubuhnya. Tombak itu menembus perisai emas, menghancurkannya seketika. Kemudian, kekuatan tombak itu tidak berkurang. Tombak itu dengan mudah menembus penghalang cahaya pertahanan tubuh spiritual klanjin dan langsung menusuk jantungnya. Sama seperti saat ia menghadapi pembunuh musuh, tubuh rohani klanjin terangkat oleh tombak Zichen. Dengan goyangan pergelangan tangannya, tubuh rohani klanjin tiba-tiba meledak. Satu serangan membunuh tubuh spiritual. Adapun tubuh roh lainnya, mereka mulai melarikan diri. Mereka tentu tahu bahwa Zichen memiliki kecepatan yang luar biasa. Melarikan diri hanya akan menyebabkan kematian. Satu-satunya pilihan yang tepat adalah bergabung dan menyerang. Namun, jumlah mereka ada tujuh orang. Mereka tidak yakin apakah ketujuh orang itu akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka juga tidak yakin apakah salah satu dari mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Segala macam ketidakpercayaan membuat mereka menyerah pada pilihan yang paling tepat dan melarikan diri. Alasan mereka melarikan diri adalah karena mereka beruntung. Mereka beruntung karena Zichen tidak mengejar mereka dan malah mengejar yang lain dan membunuh mereka. Keberuntungan inilah yang membuat mereka bisa melarikan diri. Namun, mereka tampaknya lupa bahwa dunia ini begitu luas. Tidak ada jalan keluar, jadi kemana mereka bisa lari? Jawaban yang benar adalah mereka tidak dapat lari kemanapun karena mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka terluka parah sehingga mereka bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun dari Zichen. Oleh karena itu, ketika menghadapi serangan Zichen, mereka hanya punya satu jalan kematian. Tombak itu menembus tubuh-tubuh rohani kedua. Kemudian, tombak itu mengangkatnya. Dengan goncangan, tubuh rohani itu meledak, dan hujan darah pun turun. Tubuh Zichen sudah berlumuran darah. Ada potongan daging di bahu dan rambutnya. Dia tampak sangat ganas, seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Ia melambangkan kematian. Dimanapun tubuhnya mendarat, tubuh spiritual pasti akan mati. Tubuh spiritual dikatakan tak terkalahkan. Mereka adalah eksistensi legendaris. Hari ini, mereka ditebas satu persatu oleh Zichen seperti kubis. Itu sangat mudah. Beberapa tubuh roh yang terluka parah meninggal dengan sangat cepat. Kemudian, tubuh roh lainnya yang tertahan dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Orang-orang ini menghadapi Zichen. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melawan, nasib mereka pada akhirnya sama. Satu persatu, tubuh roh jatuh di hadapan Zichen. Saat tubuh roh hancur, orang-orang dari pasukan utama terus mati. Darah di tanah merembes ke tanah, lalu berubah menjadi aliran kehidupan yang mengalir menuju suatu tempat di dunia. Di sana, dua penguasa iblis duduk bersila, membelah dua aliran air menjadi dua. Pangeran dan iblis berdiri di kedua sisi untuk melindungi mereka. Namun, perlindungan semacam ini tidak ada artinya. Para penguasa iblis 100% yakin bahwa kedatangan mereka tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata dalam kegelapan yang menatap mereka. Mata itu penuh dengan ejekan dan ejekan. Sungguh tidak ada artinya untuk berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Di dalam kehampaan, suara gumaman pemuda itu terdengar. Karena mereka ingin menghancurkan musuh sepenuhnya, pembantaian ini berlangsung sangat lama. Semua orang yang melarikan diri dikejar oleh kera iblis dan sang haotian. Adapun tubuh roh, mereka diserahkan kepada Zichen. Setelah LV Peng mengeluarkan bendera formasinya sendiri, kecepatan pembantaiannya pun meningkat. Selain itu, ia dengan mulus naik ke posisi pertama. Ia adalah yang tercepat dalam membunuh orang terbanyak. Jika Zichen tengah memamerkan kekuatan tempur individualnya kepada dunia dan menggemparkan semua orang, maka LV Peng tengah memamerkan kekuatan pemusnah masal seorang ahli formasi, yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Setelah waktu yang sangat lama, pertempuran akhirnya berakhir. Langit biru berubah menjadi merah, dan kabut berdarah melayang di udara. Di tanah, darah mengalir seperti lautan. Anggota tubuh yang terputus melayang di udara, dan mayat melayang di udara. Bau darah yang pekat di udara membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Setelah itu, kecepatan mereka membersihkan medan perang melambat drastis. Kali ini, semua orang telah berkontribusi. Jadi, saat mereka membersihkan medan perang, tikus pemakan roh hanya mengambil cincin roh tubuh roh dan senjata roh mereka. Sedangkan untuk cincin roh milik kultifator lain, tikus pemakan roh tidak menyentuhnya. Sebaliknya, mereka memberikannya kepada golongan lain. Zichen berdiri di udara. Darah di tubuhnya sudah lama menghilang. Dia mengenakan jubah baru dan telah kembali ke penampilan aslinya. Namun, saat semua orang menatapnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan saat dia membunuh tubuh spiritual. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Zichen tampak seperti iblis. Bahkan ras iblis sejati bersembunyi jauh setelah menyaksikan pembantaian Zichen. Dibandingkan dengan mereka, Zichen lebih seperti iblis. Setelah medan perang dibersihkan, semua orang pergi. Setelah itu, Zichen mengucapkan terima kasih kepada mereka satu per satu. Selanjutnya, mereka mencari binatang surgawi untuk dibunuh di dunia ini. Mereka mencari kesempatan yang disebutkan oleh pemuda itu. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka tidak menemukan apapun. Tepat saat Zichen bertanya-tanya apakah pemuda itu berbohong, tikus pemakan roh tiba-tiba mengiriminya transmisi suara. Mereka telah menemukan sesuatu, dan itu adalah penemuan besar. 1103 Di kedalaman dunia, banyak kultifator telah berkumpul. Di depan para kultifator ini ada sebuah lorong. Mereka berdiri di depan lorong dan tidak masuk, jelas ragu-ragu. Tikus pemakan roh berdiri di belakang kerumunan, diam-diam mengamati lorong di depannya. Mata kecilnya bergerak cepat, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia sudah mengirimkan sinyal. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah menunggu kelompok Zichen tiba. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang tikus pemakan roh. Apakah kamu menemukan sesuatu? Suara itu tidak dikenalnya. Paling tidak, itulah yang terjadi pada tikus pemakan roh. Ia menoleh dan melihat seorang wanita cantik dan sombong berjalan ke arahnya. Wanita itu sedang menunggangi seekor binatang hitam yang luar biasa kuat. Mata kecilnya melirik sang putri sebelum menarik diri. Kemudian, tikus pemakan roh memilih untuk tetap diam. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya sang putri lagi. Ia tampak enggan menyerah. Tikus pemakan roh berkata, Bukankah sudah jelas? Ini adalah lorong. Masuki lorong itu dan capai tingkat kedua. Begitukah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak masuk? Tidakkah kau lihat aku sedang menunggu seseorang? Tanya tikus pemakan roh sebagai balasan. Kemudian, ia sengaja memperlebar jarak di antara mereka. Putri dari ras iblis, status bangsawan macam apa ini? Banyak orang ingin mendekatinya, tetapi tikus pemakan roh sengaja menghindarinya. Sang putri menatap tikus pemakan roh di kejauhan dan tak kuasa menahan senyum. Tikus pemakan roh adalah makhluk yang terlahir untuk mencari harta karun, tetapi sekarang ia menyelinap. Akulah yang akan mempercayaimu. Terdengar suara langkah kaki dan iblis setengah bayah itu berjalan mendekat. Yang mulia, apa kabar? Sang putri berkata, ada masalah dengan tikus pemakan roh. Setan setengah bayah itu merenung. Yang mulia bermaksud bahwa ada masalah dengan lorong ini. Karena banyak orang merasa ada masalah dengan bagian ini, maka wajar saja kalau ada masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Tunggu sampai rombongan si Chen tiba. Benar sekali. Jangan lupa, dia masih berhutang budi pada kita. Tapi masalah ini sangat penting dan mungkin ada peluang besar. Bagaimana kalau mereka tidak menepati janjinya? Si Chen adalah orang yang sangat menarik. Dia tidak mencoba membunuhku saat itu, apalagi berjanji. Iblis setengah bayah itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika si Chen telah bergerak di kastil kuno yang berkobar, orang yang akan mati adalah si Chen. Ketika lorong itu muncul di depan mereka, apapun yang terjadi, setelah semua orang menemukannya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah masuk. Faktanya, cukup banyak orang yang telah masuk, tetapi mereka tidak pernah kembali. Namun, ini juga sangat normal. Mungkin saja setelah memasuki level berikutnya, mereka semua akan mencari harta karun. Siapa yang begitu bodoh untuk kembali? Namun, meskipun ini adalah hal yang sangat normal, banyak orang merasa bahwa ini sangat tidak normal. Oleh karena itu, mereka melihat lorong dari jauh dan berhenti bergerak maju. Zichen dan yang lainnya bergegas mendekat dan melihat terowongan di kejauhan. Ketika mereka melihat manusia, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apakah ada yang salah dengan terowongan itu? Tidak ada masalah. Mereka hanya harus masuk. Namun, mereka tidak mau. Tikus pemakan roh berkata dengan cara yang sangat alami. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan yang kental. Namun, dibalik nada ini, ada transmisi suara yang sangat tidak jelas. Itu bukan lorong yang sebenarnya. Sepertinya itu adalah lorong untuk pergi. Namun, ada tempat aneh lain di sini. Itu sangat tidak jelas, tetapi aku bisa merasakan keberadaannya. Zichen tersenyum dan berkata, Kalau begitu, ayo masuk. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kata tikus pemakan roh. Keduanya tengah berbincang-bincang. Tidak peduli seberapa lembut suara mereka, suara mereka akan tetap terdengar oleh kebanyakan orang. Mendengar penegasan dari tikus pemakan roh, beberapa orang yang tadinya ragu-ragu kini tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera mengambil keputusan dan melangkah ke lorong. Setelah memasuki lorong itu, mereka merasakan penglihatan mereka kabur seolah-olah mereka telah melangkah ke semacam susunan teleportasi. Ketika mereka muncul lagi, mereka melihat sebuah kastil kuno hitam besar di depan mereka. Kastil kuno hitam itu sangat besar dan memancarkan aura kuno. Itu sangat luar biasa. Ekspresi semua orang langsung berubah gembira, mengira mereka telah tiba di semacam tanah harta karun. Namun, tanah harta karun ini tampak agak familiar. Eh, tempat ini terlihat sangat familiar. Iya, itu sangat familiar. Beberapa orang menghela nafas dan beberapa orang setuju. Kemudian, semua orang mengingat di mana mereka pernah melihat kastil kuno ini sebelumnya dan melihat sekeliling pada saat yang sama. Lingkungan sekitar kacau balau, tanahnya begelombang dan ada bercak darah kering di banyak tempat. Seolah-olah semacam pertempuran besar telah terjadi. Melihat lingkungan sekitar yang semakin akrab, ekspresi semua orang berubah drastis. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, tikus pemakan roh, dasar pembohong. Tanah harta karun macam apa ini? Jelas itu adalah pintu masuk ke pemakaman orang suci. Mendengar umpatan itu, terdengar tawa dari kejauhan. Ada banyak kultifator yang berdiri bersama. Mereka semua sudah keluar lebih awal. Zichen dan yang lainnya tentu saja tidak akan benar-benar masuk. Tadi, itu hanya akting. Namun, sepertinya akting mereka tidak terlalu realistis. Mereka hanya berhasil mengelabui beberapa orang agar masuk. Yang lainnya tidak bergerak. Perhatian orang-orang ini tertuju pada Zichen. Jelas, mereka punya ide bahwa jika kamu masuk, kami juga akan masuk. Zichen dan yang lainnya sudah berjalan ke depan lorong dan hendak masuk. Tiba-tiba terdengar suara, Zichen, kami menemukan banyak binatang surgawi. Heavenly Beast. Zichen sedikit mengernyit. Dia melihat kekejauhan dan kemudian melihat lorong di depannya. Dia tampak ragu-ragu. Apa arti binatang surgawi? Semua orang tentu tahu. Setiap binatang surgawi mewakili senjata roh. Sebagai pemimpin sekte dari sebuah sekte besar, keraguan Zichen juga sangat wajar. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Akhirnya, Zichen segera mengambil keputusan, menunjukkan keberanian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin sekte. Sosok Zichen terbang ke atas. Di sampingnya, Su Mengiau menatap orang-orang di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Dia tampak sangat tidak senang dan berkata, jika kalian ingin pergi, ayo pergi bersama. Dia mengikuti Zichen dari dekat. Tikus pemakan roh mendesah pelan lalu mengikuti. Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendirian di sini? Longhu juga terbang. Adapun Zhang Hao Tian, dia sudah menghilang. Zichen dan yang lainnya pergi begitu saja. Semua orang tercengang, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depan mereka. Mereka berhenti di tengah jalan, takut kalau-kalau tempat itu benar-benar tanah harta karun. Jika mereka terlambat masuk, itu akan sangat memengaruhi hasil panen mereka. Tatapan semua orang langsung tertuju pada pemimpin mereka, menunggu mereka membuat keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Sang Purba memandang tubuh yang sempurna itu dan bertanya. Tubuh yang sempurna itu mengerutkan kening dan merenung. Ekspresinya tak terduga, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kakak senior, apakah kita akan masuk atau tidak? Seorang murid Buddha bertanya kepada Ming Sin. Amitabha, Ming Sin menempelkan kedua telapak tangannya dan melafalkan pernyataan Buddha. Setelah itu, mulutnya terus membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kita ikuti saja dermawan Zichen. Ikuti Zichen, tapi kakak senior, Zichen belum masuk. Bagaimana kalau hasil panen di dalam sudah habis? Adik, tahukah kamu siapa yang terkuat di sini? Tentu saja Zichen. Tim siapa yang terkuat? Sulit untuk dikatakan, tetapi jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi tim Zichen. Adik, kamu masih belum mengerti. Kakak senior, maksudmu karena Zichen tidak terburu-buru, maka kita juga tidak perlu terburu-buru. Maksudku, ada sesuatu yang aneh tentang bagian ini. Tapi Zichen barusan. Tapi Zichen tidak masuk. Di antara pertanyaan dan jawaban, Ming Sin menghilangkan keraguan semua orang. Harus dikatakan bahwa meskipun biksu ini tidak terlihat begitu baik, pikirannya sangat jernih. Tentu saja, ini hanya transmisi suara. Aktingmu cukup realistis, tapi aku tidak tahu berapa lama kau akan mampu membunuh binatang surgawi. Sang putri tersenyum dingin, memberi isyarat kepada para iblis untuk tetap tinggal. Di lapangan, ada setan-setan yang pikirannya seperti setan. Ada pun yang lain, mereka mungkin tidak cukup pintar, atau mereka mungkin sedikit bodoh, tetapi selama mereka tidak benar-benar bodoh, mereka secara alami tidak akan masuk ketika tidak ada orang lain yang masuk. Mereka menunggu, menunggu Zichen kembali dari membunuh binatang surgawi. Akan tetapi, di dunia ini, dengan begitu banyak orang di sini dalam waktu yang lama, bagaimana mungkin ada begitu banyak binatang surgawi yang bisa dibunuh oleh Zichen. Kelompok itu berjalan berkeliling, tetapi mereka tidak melihat satu pun binatang surgawi. Mencari tanpa tujuan sangatlah membosankan, jadi mereka hanya bisa berhenti dan menghitung perolehan mereka. Sekarang, mereka semua memiliki senjata roh, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik mereka. Namun, mereka menghitung perolehan mereka. Betapa membosankannya itu. Aktingku tadi lumayan, kan? Tikus pemakan roh menemukan sebuah permata berkilau, menelannya dalam sekali teguk, lalu memamerkannya. Zichen berpikir sejenak, menganggup dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, tidak buruk, tapi kerjasamaku sempurna. Benar sekali, jika kamu dan aku bekerja sama, kita tentu akan dapat menipu orang-orang bodoh itu. Setelah beberapa saat, ketika mereka semua pergi, kita akan pergi mencari harta karun. Seolah-olah terlalu bangga, hal itu menimbulkan banyak ketidakpuasan. Tikus pemakan roh buru-buru berkata, tentu saja, kemampuan akting semua orang yang luar biasa memainkan peran besar dalam keberhasilan ini. Selain itu, setiap poinnya tepat sasaran, dari detail pakaian hingga ekspresi dan gerakan, semuanya sempurna. Sementara semua orang masih merasa puas, mereka tidak tahu bahwa yang lain di pintu masuk lorong sedang menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, mereka melihat bahwa Zichen dan yang lainnya belum kembali setelah waktu yang lama, dan rasa jijik muncul di hati mereka. Masih membunuh binatang surgawi, binatang surgawi macam apa yang tidak bisa dibunuh setelah membunuh sekian lama. Setelah lama tidak kembali, dan memikirkan kejadian sebelumnya, semua orang tentu menduga bahwa percakapan antara Zichen dan tikus pemakan roh adalah akting, dan itu agar mereka bisa melihatnya. Sebagai orang nomor satu di alam yang sama, mengalahkan begitu banyak tubuh roh yang tak terkalahkan, jika Zichen bertindak untuk mereka lihat, mereka tentu akan senang dan bahkan merasa sangat bangga. Namun, dalam situasi ini, mengetahui bahwa ini adalah tindakan untuk mereka lihat, dan bahwa mereka diperlakukan sebagai orang bodoh, bagaimana mereka bisa menerima ini. Oleh karena itu, mereka mengingat kembali detail sebelumnya dan mengkritik keras Zichen dan yang lainnya. Dari sana, mereka mengupas ke pompong dan menemukan segala macam kekurangan. Dari kemampuan akting, pakaian, ekspresi, dan gerakan, semua orang menemukan banyak masalah. Pada akhirnya, mereka menyimpulkannya, dan itu buruk, sangat buruk, hingga ekstrim. Dengan kemampuan akting seburuk itu, tidak akan cukup untuk menipu anak berusia tiga tahun, apalagi mereka, yang merupakan para jenius luar biasa dan hebat di generasi ini. Setelah memikirkan hal ini dan melihat alasan yang paling mendasar, semua orang tidak lagi terburu-buru. Sebaliknya, mereka menunggu Zichen dan yang lainnya kembali. Berakting, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berakting? Berakting, 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 setidaknya kamu harus berakting kembali. Benar saja, Zichen dan yang lainnya akhirnya kembali setelah membunuh binatang surgawi untuk waktu yang lama. Namun, ketika mereka melihat kumpulan orang berkulit hitam di pintu masuk lorong, mereka semua tercengang. Zichen sudah kembali, ayo cepat masuk. Iya, Zichen sudah kembali. Kalau kita tidak masuk sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Lumayan, lumayan, ayo cepat masuk. 1104. Dengan ejekan yang begitu kentara, Zichen dan yang lainnya tentu saja tahu bahwa pertunjukan itu telah gagal. Namun, dia sangat bingung tentang apa sebenarnya yang salah. Tentu saja, Zichen tidak pernah meragukan bahwa ada masalah dengan aktingnya. Dia tidak dapat menemukan alasannya. Singkatnya, ada masalah. Tentu saja, pertunjukan tersebut tidak dapat ditampilkan sesuai dengan versi aslinya. Zichen, kami masuk duluan. Kalian mau masuk atau tidak? Kalau tidak, kami yang masuk. Setelah terbongkar, ekspresi Zichen agak jelek, dan dia tidak ingin bertindak lagi. Namun, siapa yang tahu bahwa semua orang masih menggodanya? Dalam sekejap, ekspresi jeleknya menjadi sedikit suram. Zichen mengeluarkan gelombang dingin dari tubuhnya. Dinginnya sedingin udara, dan kemanapun ia lewat, kerumunan itu menggigil. Candaan di wajah mereka menghilang dalam sekejap. Tidak diketahui apakah itu karena kedinginan, tetapi wajah mereka pucat. Suara-suara mengejek itu juga menghilang seketika. Baru kemudian semua orang benar-benar terbangun dan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Bagaimanapun, ini adalah Zichen, orang nomor satu di level yang sama. Memikirkan masalah ini, semua orang ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Bukan urusan mereka apakah pihak lain memiliki kemampuan akting yang bagus atau tidak. Tidak peduli seberapa buruk kemampuan akting pihak lain, itu urusan mereka. Pihak lain kuat dan mendapat dukungan dari beberapa kekuatan besar sebagai pendukungnya. Selain itu, dialah yang memiliki keputusan akhir di sini. Dalam keadaan seperti itu, keterampilan akting pihak lain yang buruk relatif tidak berguna. Pada akhirnya, yang kuat memangsa yang lemah. Karena rencana jahat tidak berhasil, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Saat tatapannya menyapu, semua orang terdiam. Zichen sangat puas dengan efek ini. Kemudian, dia berbalik dan mengerutkan kening. Mengapa aku merasa ada yang salah dengan tempat ini? Apakah lorong di sini tidak normal? Rasakan lagi dengan hati-hati. Mendengar ini, semua orang merasa tidak nyaman di ulu hati. Mereka ingin muntah darah. Apa gunanya berakting? Kami bahkan tidak berani menghakimimu. Tapi kau tetap berakting. Di samping Zichen, Sikra Iblis menggunakan mata pemecah delusi untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, Sikra Iblis menggelengkan kepalanya dan tidak menemukan apapun. Zichen juga menggunakan mata yin yang untuk menyelidiki dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Hampir semua perhatian tertuju pada tikus pemakan roh. Di tempat ini, mungkin hanya dialah satu-satunya makhluk yang bisa melihat para bidat. Mereka belum pergi. Tentu saja, mereka menunggu untuk menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Jadi, tidak ada gunanya bersembunyi saat ini. Tikus pemakan roh mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, menikmati tatapan orang banyak saat ia berjalan menuju jalan di depannya. Meskipun mereka tidak membuktikan sendiri bahwa jalan ini terhalang, semua orang bisa menebaknya dengan samar. Pada saat ini, ketika mereka melihat tikus pemakan roh langsung menuju ke jalan tersebut, mereka menjadi sangat bingung. Tikus pemakan roh berjalan ke depan lorong tetapi tidak masuk. Sebaliknya, ia berbalik dan berjalan ke belakang. Tampaknya sedang menghitung sejumlah angka. Ketika melangkah maju, langkahnya sangat kecil, dan tampaknya sangat berhati-hati. Ia menggunakan langkah-langkah kecil untuk mengambil 299 langkah, tetapi bagi orang normal, ia hanya membutuhkan 99 langkah. Zichen dan yang lainnya tentu tahu bahwa tikus pemakan roh itu sedang pamer, jadi mereka tidak sengaja mendesaknya. Kalau dipikir-pikir, itu tidak mudah bagi tikus pemakan roh. Itu jelas seekor tikus, tetapi selalu digunakan seperti anjing. Sekarang setelah akhirnya ada kesempatan untuk pamer, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkannya pamer sedikit lebih lama. Seolah merasa cukup kuat, ia mengarahkan jari kelingkingnya ke depan. Saat jari itu jatuh, energi putih mekar dari jarinya dan menunjuk kekehampaan. Pada saat berikutnya, kekosongan itu bergetar seolah ada sesuatu yang ditunjukkan. Aduh, segera setelah itu, di bawah tatapan puluhan ribu orang, tikus pemakan roh mengeluarkan teriakan aneh dan seluruh tubuhnya terlempar mundur. Tubuhnya mundur berkali-kali sebelum akhirnya jatuh, hampir jatuh dari lorong. Bulunya yang putih penuh debu, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ia tampak sangat menyedihkan. Namun, saat ini, tidak ada yang menyadari keadaan menyedihkan itu. Tentu saja, bukan berarti semua orang mengabaikan keadaan menyedihkan itu, melainkan mereka mengabaikan tikus pemakan roh. Pada saat ini, tatapan mereka, termasuk tatapan Zichen dan yang lainnya, tertuju pada tempat yang ditunjuk oleh tikus pemakan roh. Di tempat yang awalnya kosong, saat ini sebenarnya ada sebuah kastil kuno berwarna hitam. Kastil kuno berwarna hitam di depan mereka tidaklah besar. Tidak sebesar kastil kuno yang menyala-nyala yang direbut Zichen saat itu, dan jaraknya ribuan mil dari kastil kuno yang dibentuk oleh tanah pemakaman suci. Namun, sebuah kastil kuno tiba-tiba muncul di daerah ini. Tentu saja, semua orang tahu apa artinya ini. Untuk sesaat, semua orang menatap kastil kuno itu dengan mata penuh semangat. Kastil kuno berwarna hitam itu terbuat dari bahan yang sama dengan gerbang tanah pemakaman suci. Bahkan melalui penghalang cahaya, semua orang masih bisa merasakan aura kuno dari dalam. Melihat semua orang tanpa sadar berjalan menuju kastil kuno berwarna hitam, tikus pemakan roh merangkat mendekat dan berkata dengan nada tidak puas, sekelompok orang yang tidak setia. Melihat kastil kuno berwarna hitam itu, ekspresi semua orang berubah secara alami. Iblis setengah bayah adalah yang pertama mengirimkan transmisi suara, yang mulia. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Kelompok setan itu perlahan mendekati kastil kuno itu. Kastil kuno itu tidak besar, jadi wajar saja tidak bisa menampung ribuan orang yang hadir. Oleh karena itu, orang-orang ini mengepung kastil kuno itu melalui penghalang. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget, jalan masuk, ada jalan masuk di sana. Melalui penghalang transparan, semua orang melihat lorong di sisi kastil kuno. Itu berbeda dari lorong sebelumnya. Lorong ini adalah tangga yang menanjak ke atas. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Jelas, ada lapisan lain di dunia ini. Tanpa perlu instruksi apapun, semua orang bekerja sama untuk menerobos penghalang. Karena jumlah orang terlalu banyak, kekuatan gabungan mereka terlalu kuat. Akibatnya, semua orang mengabaikan Eleve Peng, seorang Grandmaster Formasi Array. Di dunia ini, semua formasi susunan dapat ditembus dengan kekuatan, tetapi premisnya adalah seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos susunan tersebut. Jelas, kekuatan gabungan dari begitu banyak kultifator alam asal manusia sudah cukup. Dengan suara gemuruh, penghalang di luar susunan itu hancur dan kastil kuno berwarna hitam pun muncul. Penampilan kastil kuno itu tidak dapat menampung semua orang. Beberapa faksi yang tahu bahwa tidak ada harapan untuk bersaing dengan tegas meninggalkan kastil kuno itu dan bergegas menuju lorong. Pikiran dan pilihan seperti itu sangat realistis. Tidak peduli apa yang ada di kastil kuno, dengan Zichen dan teman-temannya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka mungkin juga pergi ke tingkat berikutnya untuk mencoba keberuntungan mereka. Banyak orang pergi, namun lebih banyak lagi yang bertahan. Kelompok Zichen tanpa sadar telah berdiri di depan kerumunan, di depan pintu masuk kastil kuno. Meskipun ada sekelompok orang di belakang mereka yang bersemangat dan sangat tidak mau menyerah, mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka saat ini. Buka pintunya, tidak peduli apa yang ada di dalam, semua orang akan berjuang untuk mendapatkannya dengan kekuatan mereka sendiri, kata tubuh sempurna terlebih dahulu. Para pemimpin vaksi lain menganggup ketika mereka mendengarnya. Mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri adalah cara yang paling tidak merusak. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri bersama adalah orang-orang yang kurang lebih telah membantu Zichen. Tidak ada gunanya bagi semua orang untuk berselisih soal harta karun. Lebih jauh lagi, alasan utamanya adalah jika mereka terjatuh, mereka pasti akan mati. Membuka pintu mungkin akan membawa kita ke harta karun, tetapi kemungkinan bahaya juga tidak kecil. Zichen tersenyum dan melangkah maju beberapa langkah. Dia menekan tangannya di pintu. Saat gumpalan energi esensi melonjak dalam tubuhnya dan menempel di tangannya, Zichen tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Melihat Zichen tidak mengerahkan tenaga sedikitpun, semua orang menjadi bingung. Zichen menatap tubuh sempurna dan berkata, coba saja. Tubuh sempurna melangkah maju dan bersiap untuk mendorong pintu hingga terbuka. Saat seberkas energi esensi dimobilisasi, alisnya sedikit terangkat. Memang ada masalah, kata tubuh sempurna. Kali ini, terlepas dari apakah itu nyata atau hanya rekayasa, tidak ada yang mundur. Karena itu, setelah saling memandang, mereka berdua mendorong pintu hingga terbuka dengan sekuat tenaga. Semakin banyak energi esensi mengalir di tangan mereka, tetapi pintu itu tidak terbuka. Pintu itu tampak sangat berat. Jangan mendekat, melihat semua orang hendak menolong, Zichen berteriak, minggir, minggir. Vien Ape memberi isyarat agar semuanya mundur. Cahaya yang melonjak di tangan Zichen menjadi lebih cemerlang. Satu emas dan satu perak, seperti dua matahari. Adapun tubuh sempurna, jelas bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya. Pada saat itu, dahinya sudah tertutup keringat. Keduanya saling berpandangan dan berteriak, buka. Kekuatan dahsyat menyerbu pintu seperti gelombang pasang. Setelah itu, seluruh pintu mulai bersinar, diikuti oleh suara retakan. Pada saat itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka berdua. Jika ini terjadi di dunia luar, kekuatan gabungan mungkin dapat menghancurkan senjata jiwa. Namun, pada saat itu, kekuatan ini hanya dapat membuka pintu, tetapi bahkan tidak dapat menghancurkannya. Pintunya saja bisa menyerap energi esensi, apalagi bagian dalamnya. Karena itu, setelah pintunya terbuka sedikit, mereka berdua langsung mundur dan melihat ke depan dengan waspada. Seperti pintu besi berkarat, pintu itu mengeluarkan suara yang sangat menusuk telinga sebelum terbuka perlahan. Saat pintu terbuka sepenuhnya, aura yang luas dan kuno melonjak keluar dari pintu, menyebabkan jubah orang-orang di depannya berkibar. Saat pintu terbuka, selain aura ini, tidak ada kelainan lain. Sebelum seorang pun dapat melihat lebih dekat, seseorang melintas di depan Zichen dari belakang dan bergegas menuju pintu. Dalam sekejap, total 10 sosok cahaya melesat maju. Swash, swash, swash. Tepat saat mereka bergegas melewati pintu, sinar cahaya menyala di kedua sisi kastil. Yang menyala adalah bola api. Api ini membentuk bola api yang jatuh dari langit dan mendarat di koridor di depan kastil kuno. Setelah itu, teriakan melengking terdengar. Api berjatuhan dari segala arah, menutupi seluruh koridor. Para kultifator alam asal Fana yang menyerbu hanya sempat menjerit nyaring sebelum tubuh mereka terbakar oleh api. Kemudian, tubuh mereka meleleh dalam api. Adegan ini persis seperti api kehidupan yang pernah digunakan Zichen sebelumnya. Kekuatannya yang luar biasa mengejutkan semua orang, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti mengapa Zichen dan tubuh sempurna begitu berhati-hati. Setelah melewati koridor di depan, mereka tiba di sebuah aula. Pintu aula itu tertutup rapat, dan mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah orang-orang yang maju ke depan meninggal, tidak ada seorang pun yang maju. Bola api dari sebelumnya juga menghilang. Koridornya sangat bersih. Api yang membakar sebelumnya tidak meninggalkan bekas di tanah. Bahkan para petani yang mati pun tidak meninggalkan abu di tanah. Ini seharusnya menjadi ujian. Jika seseorang cukup cepat atau memiliki teknik gerakan yang aneh, peluang untuk lulus sangat tinggi, kata Zichen setelah merenung sejenak. Tubuh sempurna memandang Zichen dan berkata, Aku tidak yakin dengan kekuatan api itu. Jika sebanding dengan api kehidupan, aku khawatir kita tidak akan bisa melewatinya. Mengapa kamu tidak mencoba kekuatan api itu? 1105 Perkataan tubuh sempurna itu sepertinya bermaksud menggunakan Zichen sebagai alat, tetapi kenyataannya, bukan itu masalahnya. Seperti yang dia katakan, jika Zichen tidak bisa melewati koridor di depan, tidak ada seorang pun yang bisa. Jika kekuatan api itu benar-benar seperti api kehidupan, hanya Zichen yang mampu melewatinya. Ini karena api kehidupan terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga tidak ada yang berani mengambil risiko. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan mati. Meskipun tidak salah untuk bersikeras mencari harta karun, seseorang harus bertindak sesuai kemampuannya, terutama ketika masih ada jalan yang bisa dipilih. Tidak ada seorang pun yang rela mati sia-sia. Oleh karena itu, hanya Zichen yang berani melangkah maju dan mencobanya. Setelah mengangguk, Zichen melangkah maju. Ekspresinya sama waspadanya karena dia tidak berani ceroboh. Cahaya emas dan perak terpancar dari matanya. Dia ingin menggunakan mata yin yang untuk mengamati dengan saksama, tetapi mata yin yang telah berulang kali membuktikan kepada Zichen bahwa mata itu tidak maha kuasa. Kali ini sama saja. Kalau dia tidak bisa menemukan sesuatu, dia hanya bisa menerobos masuk. Zichen melangkah ke depan istana dan hendak melangkah masuk. Kemudian, tubuhnya mulai bersinar saat cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke depan. Saat ia menyerbu ke depan, cahaya keemasan itu segera berubah menjadi sebuah sosok. Sosok itu tampak sangat cemerlang, tetapi setelah kakinya mendarat, tiba-tiba bayangannya meredup. Bola api muncul di langit sekali lagi dan menghujani avatar emas itu. Di belakang Zichen, pupil semua orang mengecil. Zichen sangat berhati-hati, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kastil itu luar biasa. Avatar emas itu mengangkat kepalanya dan menatap hujan api dengan mata acuh tak acuh. Cahaya berkelap-kelip di matanya. Ini adalah sebuah deduksi. Tentu saja, ini bukan jenis deduksi yang digunakan Sumengyao untuk meramal masa depan dan mencari peluang untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ini adalah perhitungan titik pendaratan hujan api. Meskipun tampak seperti hujan api yang memenuhi langit, sebenarnya ada celah saat mendarat. Adapun avatar emas, ia memiliki kecepatan ekstrim dan dapat menghindari celah ini. Tepat saat hujan api akan mendarat di atasnya, cahaya kemasan mulai menyambar tubuhnya, membentuk penghalang cahaya. Kemudian, ia bergerak dengan kecepatan ekstrim dan mulai menghindar melalui celah-celah. Pada saat yang sama, ia menghindar ke depan. Di luar istana, semua orang membelalakan mata mereka saat mereka dengan hati-hati memperhatikan avatar emas itu menghindari hujan api dan melewatinya. Membelanjakan. Tiba-tiba, sebuah bola api menyapu penghalang cahaya kemasan, dan seluruh penghalang cahaya itu langsung terbakar. Melihat kejadian itu, semua orang berteriak ketakutan. Namun, klon itu tidak berhenti. Ia terus menghindar hingga mencapai ujung hujan api. Baru setelah itu ia terbakar dan lenyap oleh api. Setelah klon itu menghilang, semua orang sampai pada kesimpulan bahwa ada celah di tengah hujan api, dan api itu bukanlah api kehidupan. Penemuan ini membuat semua orang sedikit lega. Banyak di antara mereka yang mampu melewati hujan api sendirian. Tetapi apakah itu hanya hujan api? Cahaya kemasan kembali menyala, dan dopelganger kedua memasuki hujan api. Karena kali ini ia sudah berpengalaman, kecepatan menghindarnya pun jauh lebih lincah. Tepat saat ia hendak keluar dari hujan api, ia terserempet oleh api. Kemudian, klon itu melewati hujan api dan bergegas menuju aula utama. Si dopelganger emas baru melangkah beberapa langkah ke depan ketika seberkas cahaya pedang muncul di langit tanpa peringatan apapun. Seberkas cahaya pedang ini menyala dengan api. Itu adalah pedang api. Meskipun pedang api tidak sepadat hujan api sebelumnya, namun pedang itu jauh lebih kuat dalam hal kecepatan dan kekuatan. Meskipun klon yang menyerbu ke depan terus waspada dan mulai menghindar saat cahaya pedang muncul, klon itu tetap dihancurkan oleh cahaya pedang setelah hanya maju beberapa meter. Kembar kedua menghilang, tetapi terdengar desahan dari sekitarnya. Jelas, setidaknya setengah dari orang-orang yang telah melihat dua klon Zichen telah kehilangan hak untuk masuk. Orang-orang ini sangat tertekan dan mendesah berulang kali. Namun, mereka berada di alam Mortal Origin. Mereka telah menyeberangi lautan darah dan menaiki stairway to heaven, jadi mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka dengan cepat menyesuaikan emosi mereka dan berjalan menuju lorong dan tangga. Bagaimana? Tanya tubuh sempurna ketika dia melihat Zichen tidak bergerak. Sudah waktunya. Setelah berkata demikian, Zichen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam istana. Mata sang putri berbinar saat melihat Zichen memasuki istana. Dia adalah seorang iblis dan seorang yang mulia iblis. Dia tidak pernah percaya pada dewa, tetapi sekarang, dia berdoa. Dia berdoa agar para dewa memberkatinya. Dia berdoa agar ini adalah kesempatan besar. Zichen memasuki istana dan hujan api turun. Dia menatap langit dan melihat celah di hujan api. Kakinya melesat cepat. Kecepatan yang ditunjukkan oleh doppelganger itu telah mengejutkan banyak orang. Pada saat ini, kecepatan yang ditunjukkan oleh tubuh aslinya bahkan lebih cepat daripada doppelganger itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dengan dua pengalaman dan kecepatan yang lebih cepat, wajar saja baginya untuk menghindari hujan api. Saat cahaya itu menyala, Zichen melewati hujan api seperti seberkas cahaya. Setelah melewati hujan api, dia tiba di tempat di mana cahaya pedang itu berada. Cahaya pedang yang menyala-nyala itu muncul tanpa peringatan apapun dan diam-diam menebas ke arah tubuh asli Zichen. Zichen menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk menghindari cahaya pedang. Ketika dia tidak dapat menghindar tepat waktu, dia akan menembakkan seberkas energi dengan jentikan jarinya. Dia tidak berusaha menghancurkan cahaya pedang, tetapi hanya mengubah lintasannya. Dia tentu saja tidak boleh membuat kesalahan saat melangkah maju karena kesalahan akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, Zichen berhasil melewati cahaya pedang, tetapi dia masih sepertiga dari jalan menuju pintu. Setelah dia melangkah, seluruh tubuhnya tampak seperti telah jatuh ke dalam ilusi. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat Zichen melewati hujan api dan cahaya pedang, yang lainnya menjadi gelisah dan bersiap untuk maju. Namun, ketika mereka melihat Zichen tiba-tiba berhenti bergerak, ekspresi mereka berubah dan mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Semakin besar kesulitannya, semakin besar pula hadiahnya. Saya harap akan ada lebih banyak ujian. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak terburu-buru adalah sang putri. Itu kamu. Zichen tertegun saat melihat orang di depannya. Itu adalah seorang pemuda. Saat ini, dia menatap Zichen sambil tersenyum dan berkata, kamu cukup beruntung. Bahkan larangan membunuh tidak membunuhmu. Ekspresi Zichen berubah. Kau melihatnya. Pemuda itu berkata dengan bangga, tentu saja. Dunia ini berada di bawah kendaliku. Tidak ada yang tidak bisa kulihat. Zichen bertanya, itu berarti sangat mudah bagimu untuk melanggar larangan membunuh. Pemuda itu mengulurkan jarinya dan melambaikannya di depan Zichen. Kemudian, dia menggunakan jarinya yang lain untuk menggambar area seukuran sebutir beras. Dia berkata, kamu hanya perlu bergerak sedikit dan kamu akan dapat menghancurkan formasi itu. Ekspresi Zichen menjadi sangat rumit. Dia bertanya, apakah kamu mengatakan ini sekarang untuk pamer? Atau apakah kamu siap menyelamatkanku tetapi tidak berharap aku akan menghancurkan formasi itu sendiri? Pemuda itu berkata dengan serius, tentu saja aku pamer. Adapun aku membantumu, itu tidak mungkin karena aku tidak ingin melanggar aturan. Zichen terdiam. Pada saat yang sama, dia ingin muntah darah. Dia berpikir, mengapa kamu pamer di hadapanku jika kamu tidak ingin menyelamatkanku? Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kamu datang ke sini hanya untuk pamer padaku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Selain pamer, aku juga memberimu pedang. Kau bisa menghindarinya, tetapi jika tidak, kau akan mati. Ekspresi Zichen berubah beberapa kali. Dia berkata, ini seharusnya menjadi ujian ketiga. Ayo. Pemuda itu tidak membuang-buang kata lagi. Pedang yang menyala tiba-tiba muncul di tangannya. Dia memegang pedang itu dan menebas Zichen. Tunggu. Zichen berteriak. Cahaya pedang berhenti di antara kedua alisnya. Pemuda itu bertanya, ada masalah. Apa yang ada di istana? Pemuda itu tersenyum tipis. Tidakkah kau merasakannya? Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang di antara kedua alisnya tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang tak berujung. Aura yang kuat dilepaskan. Seolah-olah seekor naga api telah menyerbu keluar dan menggigit Zichen dengan ganas. Zichen begitu dekat dengan cahaya pedang, tetapi pihak lain melancarkan serangan. Dia hanya ingin mengutuk karena tidak tahu malu, tetapi saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya. Naga api sudah menyerbu ke arahnya. Enyahlah. Zichen berteriak dan mengepalkan tinjunya untuk menyerang. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memobilisasi energi sempurna di tubuhnya. Selain itu, bahkan energi unsurnya yang sempurna tampaknya ditekan. Namun, itu masih merupakan energi unsur yang sempurna. Bahkan jika ditekan, kekuatannya tidak kecil. Zichen memobilisasi energi unsurnya yang sempurna dan menggunakan pukulan tirani. Ledakan. Cahaya tinju itu bertabrakan dengan naga api, menciptakan ledakan. Kedua jenis energi itu mulai bertabrakan. Energi elemental sempurna milik Zichen yang terkandung dalam cahaya tinjunya berhasil mencabik-cabik naga api itu. Kemudian, sebelum energi elemental itu menghilang, naga api itu hancur. Naga api itu menghilang. Zichen menatap pintu istana di tangga di depannya. Dia tidak tahu kapan dia berjalan melewati koridor itu. Sedangkan pemuda tadi, dia tidak tahu kemana dia pergi. Berdiri di depan pintu istana, Zichen tidak langsung mendorong pintu hingga terbuka. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang masuk, jadi wajar saja, tidak ada hujan api atau cahaya pedang. Oleh karena itu, semua orang dapat melihat Zichen dengan jelas. Ketika mereka melihat ada darah di sudut mulut Zichen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kera iblis bertanya dari seberang koridor, Zichen, apa yang terjadi? Zichen menunjuk ke koridor dan berkata, tempat ini aneh. Tempat ini menekan kekuatan tubuh dan energi unsur. Tahap ketiga adalah kekuatan pedang. Jika kamu menghalanginya, kamu akan lolos. Pedang itu tidak lemah, terutama setelah energi unsur ditekan. Penjelasan Zichen sangat jelas, jadi semua orang tentu mengerti. Setelah mendengar ini, banyak orang menyerah. Ini karena beberapa orang tidak pandai dalam kecepatan sejak awal, tetapi mereka dapat menekan energi unsur mereka. Jika mereka masuk dengan gegabu, mereka akan mendatangkan kematian. Karena orang-orang mundur, tentu saja ada orang-orang yang maju. Kera Iblis adalah salah satunya. Zichen sudah masuk. Tentu saja, dia tidak punya niat masuk untuk mendapatkan harta karun. Sebaliknya, dia ingin melihat-lihat karena penasaran. Tepat saat Kera Iblis melangkah maju dan memasuki istana, tubuh sempurna juga ikut melompat masuk. Tentu saja, ia memiliki niat murni untuk mencari harta karun. Setelah tubuh sempurna, naga kera berjalan ke dalam istana, diikuti oleh manusia naga. Selain itu, Ming Xin melantunkan proklamasi Buddha saat cahaya Buddha yang cemerlang berkilauan di sekelilingnya. Dia menopang pertahanan terkuat dan berjalan masuk. Setelah itu, beberapa pemimpin vaksi yang sangat percaya diri masuk satu demi satu. Seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya, tempat ini akan menekan kekuatan tubuh fisik, dan juga memiliki efek menekan pada energi asal. Saat mereka melangkah ke dalam benteng, cahaya di sekitar mereka langsung redup. Di antara orang-orang yang hadir, yang tidak terburu-buru adalah Vien. Ketika sang putri melihat bahwa hampir semua orang telah masuk, dia perlahan melangkah ke dalam kastil. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu dan ketenangan. Seolah-olah dia tidak memasuki istana untuk mencari harta karun, tetapi untuk bersenang-senang. Setelah sang putri masuk, Vien yang sudah setengah baya mengikutinya. Sebagai seorang penjaga, tentu saja ia harus selalu berada di sisinya. 1106. Dengan dorongan lembut, pintu itu terbuka. Aula yang dalam itu tampak agak redup karena sudah lama tidak dibuka. Pintunya sangat tinggi, dan aula itu tampak sangat tinggi dari jauh. Namun, seluruh aula itu hanya memiliki satu lantai. Sekilas, aula yang remang-remang itu tampak sangat kosong, hampir tidak ada hiasan. Di ujung pandangannya, Zichen melihat sebuah meja batu hitam. Dua baris rak batu ditempatkan di kedua sisi meja batu tersebut. Ada sederet slot di rak batu tersebut, yang masing-masing berisi tiga senjata hitam. Senjata-senjata tersebut adalah golok, pedang, tombak, tongkat, kapak, dan palu. Dari jauh, ada beberapa pola yang terukir di permukaan senjata hitam itu, yang tampak seperti bola api yang menyala-nyala. Senjata-senjata itu berwarna sama dengan meja batu dan kastil kuno, dan tampaknya terbuat dari bahan yang sama. Meskipun Zichen tidak merasakan kekuatan jiwa apapun dari mereka, mereka seharusnya sangat luar biasa karena ditempatkan di sini. Zichen mengalihkan pandangannya dari rak-rak batu ke meja batu. Di atas meja batu yang datar dan halus, ada sebuah benda. Benda ini diletakkan di tengah meja batu, ditopang oleh rak hitam kecil. Itu adalah token hitam murni, dan pola pada token itu juga berupa api. Melihat posisi token itu, jelas token itu lebih berharga daripada kenam senjata itu. Namun, Zichen tidak dapat menebat kegunaan spesifiknya. Tepat saat Zichen mengamati aula, terdengar teriakan dari belakangnya. Itu adalah seorang kultifator manusia yang terbakar oleh hujan api, tubuhnya meleleh dalam hujan api. Orang-orang di belakangnya akan segera masuk. Zichen tidak membuang waktu lagi dan melangkah masuk ke aula. Tepat saat dia melangkah masuk ke aula, sebuah kekuatan misterius turun dari langit. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan fisik Zichen sepenuhnya tersegel. Selain itu, indra spiritualnya yang sempurna juga tersegel, hanya menyisakan kekuatan asal yang sempurna. Meski begitu, aula itu masih diselimuti oleh tekanan yang kuat. Tekanan ini sangat kuat, dan secara paksa menekan kekuatan asal sempurna Zichen hingga batasnya. Tentu saja, hal ini saja tidak berpengaruh pada Zichen yang memasuki aula. Namun, Zichen tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang berasal dari perutnya, seolah-olah ada bola api yang membakar inti unsurnya. Rasa sakit yang tajam datang, dan itu menyayat hati. Zichen sedikit mengernyit, berpikir bahwa memang ada banyak ujian. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan menuju istana. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dengan setiap langkah maju, dia merasakan sakit di Yuan dannya sedikit meningkat. Setelah lima langkah, rasa sakitnya hampir dua kali lipat. Merasakan aura yang tidak biasa di aula dan mengingat apa yang dikatakan pemuda itu, tatapan Zichen sekali lagi jatuh pada token itu. Ada jejak cahaya yang terpancar darinya, dan dia sudah samar-samar menebak kegunaan token itu. Jika memang begitu, maka kita sungguh beruntung. Zichen menarik nafas dalam-dalam, menekan emosi dalam hatinya, dan terus maju. Dari waktu ke waktu, akan terdengar teriakan-teriakan menyedihkan dari koridor di belakangnya. Itu adalah kematian yang menyedihkan dari para penantang. Pada saat ini, Zichen telah melangkah sepuluh langkah ke depan. Sensasi terbakar itu tiga kali lebih kuat daripada saat ia pertama kali masuk. Sepuluh langkah berarti sepuluh meter. Dan di belakang sepuluh meter, tubuh sempurna dan kera iblis tiba hampir bersamaan. Keduanya secara alami melihat benda-benda di aula. Tanpa ragu-ragu, mereka melangkah ke aula satu demi satu. Tepat saat kakinya melangkah ke aula, tubuh sempurna itu mengeluarkan teriakan tragis. Ia jatuh ke tanah seperti orang tanpa tulang. Ada apa? Sikera iblis menatap tubuh sempurna di sampingnya dan membungku untuk menariknya berdiri. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ini panas, ini sangat panas. Aku akan terbakar, teriak tubuh sempurna. Kenapa kau mengomel? Apakah ini serius? Sikera iblis melirik tubuh sempurna dengan ekspresi mengejek. Dia mengabaikan tubuh sempurna dan melangkah maju. Meskipun langkah kakinya tidak secepat Zichen, setiap langkahnya tegas. Sialan, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Menatap Zichen yang berjarak lebih dari sepuluh meter, lalu menatap kera iblis yang tengah bersantai, tubuh sempurna mengepalkan tangannya dan terus-menerus melambaikannya ke depan. Tubuh sempurna dapat menekan tubuh roh. Aspek terkuat dari tubuh sempurna adalah fisik sempurnanya, yang juga merupakan kekuatan fisiknya. Adapun energi esensi dalam tubuhnya, itu benar-benar biasa. Ini adalah kelemahannya, tetapi dia biasanya tidak peduli karena kekuatan sudah cukup. Namun, di aula ini, kekuatan fisiknya tersegel. Energi esensi yang tertahan terasa seperti sedang dipanggang oleh api. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak dapat berdiri. Tentu saja, ini bukan berarti tekat tubuh sempurna terlalu lemah, tetapi energi esensi dalam tubuhnya terlalu lemah. Dia tidak dapat menahan teriknya api. Zhang Haotian berdiri di luar dan tidak masuk. Dia melihat Zichen mendorong pintu hingga terbuka dan kemudian melihat barang-barang di aula dari jauh. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya berubah agak jelek. Melihat tikus pemakan roh dan su mengyau di sampingnya, ekspresi mereka tampak tidak wajar. Meskipun Zichen berada di urutan pertama, ekspresi mereka sangat tidak wajar. Ini karena putri adalah yang terakhir. Dari ekspresinya, dia tidak berniat memperjuangkannya. Namun, apakah dia benar-benar mengabaikan hal-hal di aula? Jawabannya jelas tidak. Alasan sebenarnya adalah dia ingin mengambil jalan pintas. Ini juga alasan mengapa tikus pemakan roh sengaja berpura-pura. Adapun Zichen, meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia tidak punya waktu untuk bertanya saat itu. Dia hanya bisa bekerja sama dengan tindakan itu. Adapun nanti, dia tidak bertanya karena dia percaya padanya. Wanita ini sungguh menjijikkan, kata tikus pemakan roh dengan galak. Zhang Haotian menghela nafas dan berkata, tapi kenapa? Dulu, dibandingkan dengan kehidupan Zichen, semuanya terasa cepat berlalu. Zichen tidak tahu tentang transaksi tersebut. Dalam situasi ini, sebagai orang dalam, mereka dapat memasuki level berikutnya dan menunggu iblis berbicara dengan Zichen. Sayangnya, meskipun orang-orang yang hadir bukanlah orang baik, mereka semua menghargai janji mereka. Di seluruh sekte tanpa batas, hanya ada satu orang yang tidak peduli dengan janji. Itu adalah biksu baik dan jahat. Baginya, selama ada manfaat dan keuntungan, dia tidak akan tahu malu. Sayangnya, biksu itu tidak ada di sini. Naga kera dan manusia naga juga memasuki aula satu demi satu. Merasakan tekanan, alis mereka sedikit berkerut, tetapi itu tidak seburuk penampilan tubuh sempurna. Setelah sedikit menyesuaikan emosi mereka, mereka melangkah maju. Pada saat ini, Zichen sudah berjalan jauh. Semua orang seharusnya tidak dapat mengejar dan seharusnya menyerah sepenuhnya, tetapi tidak ada yang menyerah. Semua orang berjalan menuju ujung aula karena kecepatan Zichen jelas telah menurun. Teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Masih ada orang yang tidak mau menerima ini dan ingin masuk, tetapi sebagian besar dari mereka sudah menyerah. Setelah menyerah, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di luar kastil dan menonton. Mereka ingin melihat siapa yang akan mendapatkan barang-barang di kastil. Saat dia bergerak maju, sensasi terbakar dari api semakin kuat. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan muncul. Dahi Zichen sudah dipenuhi keringat. Zichen tidak tahu apa itu api, tetapi dia merasa bahwa itu luar biasa. Ini karena energi unsur dalam tubuhnya, yang dikatakan sempurna dan ditekan hingga batasnya tanpa kotoran, sedang dikompresi lagi pada saat ini. Selain kompresi, ada juga jejak kotoran dalam energi unsur yang sempurna. Energi unsur yang sempurna sedang dipanggang hingga bersih dari kotoran. Situasi seperti apa ini? Ini adalah situasi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tetesan keringat muncul di dahinya dan mengalir di pipinya. Tatapan Zichen masih sangat tegas. Dia sudah menebak dan memastikan kegunaan Aula ini, jadi dia harus mendapatkan token itu. Karena Aula ini tidak hanya berguna baginya, tetapi juga bagi seluruh sekte tanpa batas. Pada saat yang sama, makhluk lain yang memasuki Aula juga merasakan keistimewaan Aula tersebut dan menebak kegunaannya. Tentu saja, mereka tidak bisa menyerah. Saat mereka melaju dengan sekuat tenaga, mereka juga diam-diam berdoa agar Zichen tidak dapat bertahan dan tidak dapat naik. Namun saat mereka berdoa, mereka tidak berpikir bahwa jika Zichen saja tidak dapat menyeberang dan mencapai akhir, lalu siapa lagi yang dapat mencapai akhir. Bahkan lebih banyak orang memasuki Aula, tetapi tidak semua orang dapat terus maju. Beberapa orang berjalan sekitar 10 langkah sebelum mereka tidak dapat bertahan dan langsung duduk bersila di tanah, tidak lagi bergerak maju. Bahkan tubuh sempurna sebelumnya merangkak sejauh 5 langkah sebelum duduk bersila dan mengendalikan energi unsurnya untuk menahan api, tidak lagi bergerak maju. Mereka yang maju terus bergerak maju, sedangkan mereka yang tidak dapat bergerak maju berhenti dan mulai melawan api, meningkatkan kemurnian energi unsur mereka. Seperti berjalan-jalan di Taman Bunga, Sang Putri akhirnya berjalan melalui koridor panjang dan tiba di luar Aula. Ketika dia melihat orang-orang duduk bersila di Aula, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat ini, Zichen hampir berada di meja batu. Kemanapun Zichen lewat, genangan keringat besar akan tertinggal di tanah. Seluruh tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Dapat dikatakan bahwa demi token itu, Zichen telah berusaha sekuat tenaga. Namun, Zichen tidak pernah menyangka kalau ternyata ada seseorang yang menunggu di luar, menuntut hasil panennya dengan kemarahan yang benar. Sang Putri berdiri di luar Aula dan tidak masuk. Setan setengah baya itu masuk dan merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis. Ia ingin mengirim pesan, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritualnya ditekan. Karena itu, ia mundur dan menjelaskan situasi di Aula. Oh! Mata Sang Putri mulai berbinar. Melihat orang-orang yang duduk bersila, dia menebak kegunaan Aula ini. Sepertinya ini adalah tempat khusus untuk mengolah energi unsur. Keberuntungan kita sangat bagus. Begitu kita mendapatkan Aula ini, energi iblis dalam tubuh kita akan jauh lebih murni. Pada level yang sama, kita sudah bisa menekan manusia. Dengan Aula ini, manusia tidak akan bisa melakukan apapun. Iblis setengah baya itu ragu-ragu. Kalau begitu, yang mulia, benda ini sangat berharga. Apakah Zichen benar-benar bersedia memberikannya kepada kita? Ekspresi Sang Putri berubah. Akhirnya, dia berkata, Hef, dia harus memberikannya. Bahkan jika dia mengganggu ku, kita harus mendapatkannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari Aula. Itu adalah Zichen, tetapi dia tidak dapat menahannya lagi karena kobaran api. Pada saat ini, Zichen hanya berjarak lima langkah dari token tersebut, namun kelima langkah ini begitu dekat hingga tampak seperti dunia yang berbeda. Keringat menetes seperti titik-titik air, membasahi tubuh Zichen. Tinggal lima langkah lagi, dia terengah-engah, menatap token di depannya, mencoba mengatur napasnya. Lalu, dia melangkah lagi. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah mencapai batas mereka. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa menyerah. Karena jika mereka mengambil langkah lain, api akan sepenuhnya membakar inti utama dalam tubuh abdomen. Mereka memperhatikan Zichen, menyaksikan Zichen mendekati meja batu dengan tekad yang besar. Zichen sekarang membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dan mempersiapkan setiap langkah yang diambilnya, tetapi dia tetap melangkah maju. Lima langkah, empat langkah, tiga langkah. Akhirnya, hanya tinggal dua langkah lagi. Kali ini, Zichen beristirahat cukup lama sebelum berdiri. Di bawah tatapan gugup semua orang, Zichen melangkah lagi. Dengan satu langkah saja, kaki Zichen menjadi lemas dan dia hampir terjatuh. 1107. Zichen masih selangkah lagi dari meja batu dan dua langkah lagi dari token batu. Namun, selama dia melangkah sejauh ini, dia akan dapat meraih dan mengambil token tersebut. Dia berdiri di tengah meja batu dan mengabaikan enam senjata luar biasa di kedua sisi. Karena dia sudah menebak kegunaan token itu, dia tentu akan mengambilnya terlebih dahulu. Sebenarnya, kekhawatiran Zichen sama sekali tidak perlu. Terlepas dari apakah itu kera iblis atau yang lainnya, mereka tidak akan dapat mencapai titik ini dalam waktu singkat. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki energi unsur sempurna yang dapat mencapai titik ini dalam satu kali percobaan. Meskipun ini adalah langkah terakhir, ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Di dalam perut Zichen, lapisan api telah muncul di permukaan inti unsurnya. Ini adalah tanda bahwa seluruh inti unsurnya akan terbakar. Jika Zichen bermeditasi di sini selama 8 hingga 10 hari, 3 bulan, atau 2 bulan, dia tentu yakin bahwa dia akan dapat mengambil langkah ini dengan mudah. Namun, meskipun dia punya beberapa jam sekarang, dia tidak punya waktu selama 8 hingga 10 hari. Di bawah tekanan api dan aula besar, Zichen tidak dapat menggunakan energi unsur dalam tubuhnya. Adapun teknik, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Saat ini, dia seperti orang biasa. Zichen tidak bergerak, tetapi tidak ada yang mendesaknya. Ini karena semua orang tahu betapa berbahayanya langkah terakhir ini. Wajah kera iblis itu penuh dengan kekhawatiran. Ia menasihati, jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Beristirahatlah sebentar lagi. Aku tidak ingin melihat seluruh tubuhmu terbakar saat kau melangkah. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi itu juga benar. Alasan mereka tidak melanjutkan adalah karena mereka telah merasakan batas kemampuan mereka sendiri dan takut tubuh mereka akan terbakar pada saat berikutnya. Namun, Zichen sudah mencapai batasnya sebelumnya. Sekarang, dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Zichen. Suaranya kasar dan serak. Di bawah perhatian semua orang, Zichen perlahan berdiri dan melangkah maju. Saat dia mengangkat kakinya, inti unsurnya menyala. Begitu kakinya mendarat, api mulai membakar tubuhnya. Melihat tubuh Zichen terbakar, semua orang berseru. Ini karena kali ini, Zichen sedang terbakar dan tidak diselimuti oleh api kehidupan. Namun, justru karena pengalamannya terbakar api, Zichen tetap tenang meskipun tubuhnya terbakar. Dia begitu tenang sehingga seolah-olah yang terbakar adalah orang lain. Alhasil, dia melangkah maju, dan langkah kedua pun menyusul secara alami. Itu sederhana dan alami. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh medali perintah berwarna hitam. Kemudian, dia mengerahkan tenaga dan meraihnya. Pada saat ini, energi asal dalam tubuhnya sama sekali tidak dapat dimobilisasi, dan token perintah tidak dapat mengenalinya sebagai pemiliknya setelah dia meraihnya, jadi tentu saja dia tidak dapat melepaskan diri dari tekanan di sini. Namun, Zichen bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening saat menghadapi api. Begitu dia mencengkeram medali perintah, gelombang kekuatan asal mengalir keluar dari tubuhnya dan mendarat di medali itu, yang kemudian mengenalinya sebagai pemiliknya. Proses pengenalan guru sangat sederhana, sangat sederhana sehingga hanya berlangsung sesaat. Setelah pengenalan guru, tekanan pada tubuhnya menghilang, dan begitu pula api yang membakar tubuhnya. Di seluruh aulah, tekanan pada semua orang berkurang. Mereka tahu bahwa Zichen telah berhasil. Aulah tersebut telah mengenalinya sebagai tuannya, dan ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Kera iblis berubah menjadi seberkas cahaya hitam, lalu menyapukan 6 senjata hitam di atas meja batu secepat yang ia bisa. Semua orang mendesah, tetapi mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya, jadi mereka tidak bisa mengkritik kera iblis saat ini. Zichen mencengkeram medali perintah itu erat-erat dan duduk bersilah. Harus dikatakan bahwa saat dia melangkah maju dan memegang medali perintah itu, tubuhnya telah terbakar oleh api. Kera iblis itu memegang tongkat hitam dan berdiri di samping Zichen. Segera setelah itu, semua orang merasakan angin dingin bertiup. Zhang Haotian sudah muncul di samping Zichen. Zichen terluka, dan dengan kehadiran kera iblis dan Zhang Haotian, tidak ada seorang pun yang berani memperebutkan medali komando, apalagi Elefe Peng dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka. Karena olah ini, sekte tanpa batas mungkin akan mampu menumbuhkan lebih banyak ahli dengan kekuatan asal murni. Yang mulia, Zichen berhasil. Ketika dia melihat bahwa semua batasan telah menghilang, jejak kegembiraan muncul di mata iblis paruh bayak itu. Mehaem, sang putri mengangguk, suaranya bergetar. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Luka yang dialami Zichen tidaklah ringan, namun dalam situasi tanpa tekanan, kemampuan pemulihan Zichen meningkat secara alami, dan lukanya pun cepat sembuh. Selama waktu itu, yang lain melihat sekeliling olah dan mendapati bahwa olah itu sangat kosong. Selain pilar-pilar, tidak ada yang lain. Tentu saja, ada pula dua rak batu hitam dan sebuah meja batu, tetapi tidak ada seorang pun yang cukup malu untuk mengatakan bahwa mereka ingin mengambil barang-barang itu. Mereka menatap olah itu dengan rasa ingin tahu, lalu mulai berdiskusi pelan tentang efek olah itu. Sesaat kemudian, Zichen membuka matanya. Luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, dia mengangguk dan berdiri. Ketika mereka melihat Zichen berdiri, semua orang maju untuk menanyakan keadaannya dan apakah dia terluka atau tidak. Ketika dia melihat keinginan di mata mereka, Zichen tahu bahwa mereka tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia tersenyum dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia mengeluarkan medali perintah dan merasakannya lagi. Master Sekte Zichen, medali perintah ini mengendalikan olah ini. Apa efeknya? Tanya salah satu dari mereka. Zichen mempelajari efek medali perintah dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, ia juga mempelajari fungsi olah tersebut. Dengan suntikan seutas energi unsur, medali perintah mulai bersinar. Kemudian, seluruh olah mulai bergemuruh. Di olah kosong itu, tampak ada mekanisme di tanah saat retakan muncul. Kemudian, dinding batu hitam muncul dari retakan, menghalangi jalan semua orang. Suara gemuruh terus berlanjut saat dinding-dinding batu muncul di semua arah olah. Dari sana, seluruh olah terbagi menjadi ruang-ruang kecil. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dalam hati, mereka semakin yakin dengan efek utama olah itu. Setelah suara gemuruh itu menghilang, olah yang tadinya luas kini tampak sangat sempit. Melalui persepsi Zichen, kini ada 99 ruangan tambahan di olah itu. Ke 99 ruangan membagi tekanan dalam olah menjadi 10 tingkat utama dan 99 tingkat minor. Dapat dikatakan bahwa tekanan di setiap ruangan berbeda-beda, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, dari ruangan pertama hingga ke 10, perbedaan tekanannya hampir dua kali lipat. Ini adalah sesuatu yang Zichen pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya, jadi sudah sewajarnya itu miliknya. Dia bisa menikmati tatapan iri dan pujian semua orang tanpa rasa bersalah. Zichen sangat puas dengan istana ini, sangat puas. Dengan istana ini, Yuanlinya yang sempurna akan dapat melangkah lebih jauh. Dengan demikian, Yuanli dari Kera Iblis dan yang lainnya juga akan dapat melangkah lebih jauh. Bahkan bisa dibagi-bagi. Gak masalah kalau tiap kamar diisi 10 orang. Ini memang bagus. Selamat, Master Pavilion Zichen. Anda telah memperoleh harta karun yang luar biasa. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya. Zichen dalam suasana hati yang baik dan mengangguk sebagai tanggapan. Selain Zichen, Zhang Haotian dan yang lainnya tidak bisa merasa senang karena istana ini terlalu berharga. Istana ini sangat berharga sehingga dapat membuat suatu kekuatan bangkit. Istana ini tidak hanya berguna bagi individu, tetapi juga lebih berguna bagi suatu kekuatan. Mereka melirik sang putri, yang belum masuk. Ekspresinya tenang, tetapi dia telah memperhatikan Zichen sepanjang waktu. Mereka tentu tahu apa yang sedang dipikirkannya. Semuanya, apakah kalian akan ke lantai dua, atau kalian akan berkultivasi di sini? Ketika dia melihat semua orang tidak mau pergi, Zichen terkekeh. Masih ada kesempatan di lantai dua. Jika kamu terlambat, kamu akan melewatkannya. Mengenai di sini, begitu kita kembali ke sekte tanpa batas, kamu dapat mengasingkan diri kapan saja. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersenyum dan mengangguk, mengindikasikan bahwa mereka akan membicarakannya saat mereka kembali. Setelah itu, rombongan orang itu menuju keluar. Namun, saat mereka sampai di pintu, mereka dihadam oleh dua orang. Mereka adalah sang putri dan iblis setengah bayar. Sang putri menghalangi Zichen dan mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Memberikan apa? Zichen menatapnya dengan bingung. Medali Aula. Sang putri menunjuk ke arah Aula. Zichen menatap sang putri dengan saksama selama tiga detik penuh. Selama waktu ini, ekspresinya perlahan berubah. Meskipun Zichen tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya sudah menjelaskan semuanya. Dia memanggilnya idiot, orang gila, atau orang idiot yang lupa minum obatnya. Namun, apapun ekspresinya, Zichen tidak mengutuknya. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Itu milikku. Memang, ini adalah milik Zichen. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Pada saat ini, bukan hanya Zichen yang berpikir seperti ini. Semua orang juga berpikir sama. Bahkan, mereka semua percaya bahwa sang putri bersikap tidak masuk akal. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah meskipun iblis memiliki keunggulan dalam jumlah, di hadapan Zichen, mereka bukanlah alat tawar-menawar yang tidak masuk akal. Sang putri tidak peduli dengan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap Zichen dan tersenyum tipis. Kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat serius, aku tahu bahwa dalam hatimu, kamu pasti berpikir bahwa aku bersikap tidak masuk akal, atau bahwa aku seorang idiot atau orang gila. Namun, yang ingin ku katakan kepadamu adalah bahwa benda ini memang milikku. Zichen menatapnya, ekspresinya semakin aneh. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar lupa minum obatnya. Tapi mengapa pria ini tidak mengingatkannya? Memang, beberapa saat kemudian, Raja Iblis di sebelahnya berbicara, tetapi bukan untuk mengingatkan sang putri agar minum obat. Sebaliknya, dia menatap Zichen dan berkata, Master Sekte Zichen, benda ini benar-benar milik kita. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya kepada teman-temanmu. Zichen menoleh menatap kera Iblis. Iblis setengah baya itu berkata, Oh, aku tidak mengatakannya dengan jelas, jadi teman-temanmu mungkin tidak tahu. Tapi kamu bisa bertanya pada saudara ini. Seharusnya Zhang Hautian, saudara Hautian, kan? Zhang Hautian ingin mengutuk. Apa? Saudara Hautian, kamu ingin mencuri barang-barangku, tetapi kamu memanggilku saudara Hautian. Apa yang terjadi di sini? Zichen bertanya pada Zhang Hautian dengan bingung. Zhang Hautian mengangkat kepalanya dan mendapati semua orang sedang menatapnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ada banyak vaksi yang membantu Zichen. Jika dia berjanji kepada mereka masing-masing, maka Sekte tanpa batas tidak akan ada hubungannya dengan itu. Namun, semua orang menatapnya. Dalam situasi seperti ini, dia harus mengatakan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya sekali. Zichen menatap Zhang Hautian dengan ekspresi aneh. Dia melirik Sang Putri, lalu menatap Zhang Hautian. Setelah mengenal Zhang Hautian selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa dia memahami Zhang Hautian dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Zhang Hautian bukanlah orang seperti itu, tetapi dalam keadaan seperti ini, dia tentu saja tidak dapat memahaminya, meskipun hatinya sudah terbakar oleh rasa ingin tahu. Karena itu, dia bertanya, apakah kamu serius? Zhang Hautian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tentu saja, ini adalah sebuah janji. Zichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia menepuk bahu Zhang Hautian dan mengeluarkan token hitam itu tanpa ragu-ragu. 1108. Medali itu ada di tangannya. Dia mendapatkannya begitu saja. Sambil memegang medali, iblis setengah bayah itu merasa seperti sedang bermimpi, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah medali hitam, medali yang mengendalikan seluruh Aula dan Kastil, dan medali yang Zichen pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Dari ekspresi semua orang tadi, orang bisa melihat betapa berharganya Aula ini. Bahkan Zichen sangat menghargainya. Dan tadi, ketika yang mulia memintanya, Zichen langsung menolaknya, seolah-olah menyebut yang mulia idiot. Namun, hanya dengan satu kalimat dari Zhang Hautian, Zichen telah memberikannya padanya. Setan setengah bayah itu merasa pikirannya kacau. Bukankah Zhang Hautian adalah bawahan Zichen? Mengapa Zichen mau memberikan barang berharga seperti itu hanya dengan satu kalimat dari bawahannya? Dia tidak mengerti, maka wajar saja dia tidak mengerti. Namun medali itu ada di tangannya. Bahkan jika pihak lain sedang bermain trik, sudah terlambat. Tanpa sadar, dia mengencangkan genggamannya pada medali itu, lalu dengan hati-hati menyerahkannya kepada sang putri. Dibandingkan dengan kemurahan hati Zichen, iblis setengah bayah dari alam asal bumi ini jauh lebih pelit. Namun, tidak ada yang menertawakannya, karena jika mereka berada di posisinya, mereka mungkin tidak akan berbuat lebih baik. Orang-orang ini juga tidak berani mempercayainya. Mereka tidak mengerti mengapa Zichen mau memberikan benda berharga seperti itu kepada putri iblis hanya karena satu kalimat dari Zhang Hautian. Bukankah Zichen tahu bahwa memberikan barang ini kepada ras iblis akan memperkuat ras iblis? Bukankah Zichen tahu bahwa memberikan barang ini kepada ras iblis akan memperkuat ras iblis dan membunuh banyak manusia di masa mendatang? Zichen benar-benar tidak tahu, karena dia bahkan tidak memikirkannya, jadi wajar saja dia tidak peduli. Mereka menatap kosong ke arah Zichen, dan ekspresi di wajah mereka menjadi sangat aneh. Sang putri mengambil medali itu. Meskipun ekspresinya yang tenang tidak berubah, hatinya sudah kacau. Dia tentu tahu betapa berharganya medali itu, dan pada saat yang sama, dia siap menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Bercanda, mengancam dengan janji, mengancam dengan ras iblis, dan bila perlu, dia bahkan bisa berkorban. Tentu saja, pengorbanan ini terbatas pada ras iblis yang menyerahkan beberapa keuntungan, seperti kristal iblis cemerlang. Meskipun dia berdiri di sana tanpa bergerak, dia sudah memikirkan banyak hal dan membuat beberapa persiapan. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, perasaan kekuatan penuhnya menghantam udara di saat berikutnya membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Bagaimanapun, Zichen adalah orang terkuat di sini. Sungguh luar biasa bisa merebut sepotong daging berlemak darinya. Ayo pergi. Sambil menyerahkan token, Zichen memberi isyarat kepada Sumengyao dan yang lainnya untuk pergi, ingin memberi Zhang Haotian waktu. Namun, begitu mereka pergi, Zhang Haotian mengikuti mereka. Sedikit keraguan muncul di mata Zichen, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Zichen dan yang lainnya pergi dan memasuki tingkat kedua. Dalam sekejap mata, pemimpin Aula telah berubah dari Zichen menjadi iblis. Tidak ada gunanya bagi yang lain untuk tinggal, jadi mereka semua pergi. Hanya sang putri dan iblis setengah bayah yang tersisa di Aula. Iblis setengah bayah itu berkata dengan gembira, selamat, yang mulia, karena telah memperoleh harta karun yang besar. Sang putri mengangguk. Entah mengapa, dia yang seharusnya gembira dan bahagia, tidak bisa merasa bahagia saat ini. Melihat situasi tadi, Zichen jelas tidak tahu mengapa dia memberikan token itu, tetapi Zhang Haotian telah memberikannya kepadanya. Apa ini? Kepercayaan. Apakah itu benar-benar kepercayaan? Namun, Zhang Haotian hanyalah seorang bawahan. Mengapa dia harus mempercayai seorang bawahan? Sang putri tidak dapat mengerti. Ia bahkan tidak mempercayai saudara-saudaranya sendiri, jadi mengapa ia harus mempercayai seorang bawahan? Belum lagi saudara-saudaranya, bahkan jika ayahnya ada di sini dan tiba-tiba meminta token ini padanya, dia mungkin akan ragu. Bawahan. Jika Zichen mendengar ini, dia mungkin akan tertawa. Jika Zhang Haotian dan yang lainnya mendengar ini, mereka mungkin juga akan tertawa. Karena tidak mengerti, dia berhenti memikirkannya. Banyak setan masih menunggu di luar. Baru saja, setan-setan itu sudah mengepung tempat ini. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengaktifkan token itu, dan Aula itu menyusut hingga token itu disimpan. Tingkat kedua tidak jauh berbeda dari tingkat pertama. Ada banyak binatang surgawi di sini, jadi lebih mudah bagi Zichen dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Dan tanpa vaksi besar di sini, jauh lebih sedikit orang yang mencoba mencuri dari mereka. Saat mereka berjalan, hasrat Zichen untuk bergosip terus membara. Ketika mereka mencapai lantai dua, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kapan kalian berdua mulai. Zhang Haotian melirik Zichen dengan curiga. Seharusnya tidak seperti itu. Ini pertama kalinya kalian bertemu, dan kalian belum punya banyak waktu untuk berinteraksi sebelumnya, gumam Zichen. Tiba-tiba, matanya berbinar. Mungkinkah ini cinta pada pandangan pertama? Ternyata Zichen telah mengira bahwa mereka berdua berselingkuh. Jadi itulah sebabnya Zichen berinisiatif untuk menyerahkan token itu. Ketika Zhang Haotian mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Namun, Zichen jelas salah paham. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku tidak bodoh. Bahkan jika itu cinta pada pandangan pertama, aku bisa saja memberimu sesuatu yang lain. Mengapa aku harus memberimu kastil kuno itu? Benda itu sama pentingnya bagi sekte tanpa batas seperti kitab suci surgawi. Aku tahu apa yang benar dan salah. Lalu kenapa? Zichen tidak mengerti. Karena kamu, Zhang Haotian menatap Zichen. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Aku, Zichen segera menyadari apa yang sedang terjadi. Karena kamu ingin menyelamatkanku, kamu membuat kesepakatan denganku. Zhang Haotian menganggup dan kemudian menjelaskan kesepakatan mereka. Saat itu, situasinya mendesak, dan nyawa Zichen dalam bahaya. Zhang Haotian tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ketika Zichen mendengar ini, dia berkata, seperti yang diharapkan dari sang putri. Dia cukup cerdas dan tahu bagaimana menaikkan harga. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak marah? Tanya Zhang Haotian. Zichen terkekeh. Apa gunanya marah? Apakah aku harus mencurinya kembali? Tapi sayang sekali kastil kuno itu sudah tidak ada lagi. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah mengambil senjata-senjata itu lebih dulu. Dengan begitu, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong, desah Zichen. Senjata itu ada padaku, kata Sikra Iblis tiba-tiba. Zichen berbalik dan melirik Sikra Iblis. Setelah token mengenali saya sebagai tuannya dan tekanan itu hilang, saya langsung mengambil senjata-senjata itu. Saya begitu marah hingga melupakannya. Sambil berbicara, Sikra Iblis mengeluarkan enam senjata hitam dari sebelumnya dan menikamkannya ke tanah di depannya. Zichen menatap Skypiercer dan merasa sangat puas. Ia kemudian meraihnya di tangannya. Berat Skypiercer itu berada di luar dugaan Zichen. Saat Zichen mengambil Skypiercer, ia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang dari Skypiercer. Kekuatan ini memasuki tubuhnya dan langsung menuju abdomen. Kemudian, kekuatan itu mulai menekan energi unsur abdomen. Saat Zichen mengambil Skypiercer, demonik ape juga mengambil tongkat hitam. Ekspresinya berubah saat merasakan kekuatan aneh di dalamnya. Segera setelah itu, Zhang Haotian mengambil pedang hitam itu dan merasakan perasaan aneh yang keluar darinya. Ketiganya saling memandang dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Setelah beberapa saat, Zichen berkata, tidak buruk, ini sangat praktis. Sikra Iblis berkata, sangat praktis. Bagus untuk energi unsur jika kamu terus memegangnya. Zhang Haotian bertanya, kamu bisa terus memegangnya. Zichen berkata dengan murah hati, tentu saja, mari kita bagi. Zichen mengambil Skypiercer, Zhang Haotian mengambil pedang, dan demonik ape mengambil tongkat. Tiga dari enam benda itu hilang, hanya menyisakan golok, kapak, dan palu. Namun, tidak ada yang bisa memilih dari ketiga item ini. Elefe Peng adalah pemain arai, dan Su Mengyao tidak akan memilih ini. Longhu sama sekali tidak tahu cara menggunakannya, jadi ketiga item ini kosong. Aku juga, aku lebih jago menggunakan kapak dan palu. Aku juga menguasai lebih dari sepuluh teknik pedang yang hebat. Sebuah suara terdengar dari kejauhan saat seberkas sinar kemasan terbang di atas. Melihat sinar kemasan itu terbang, Zichen dan Sikra Iblis saling berpandangan dan menyerang secara diam-diam. Dia mengambil pedang dan Sikra Iblis mengambil palu, hanya menyisakan kapak hitam. Bukankah kau terlalu tidak setia? Kau tidak bisa menggunakannya, jadi mengapa kau tidak memberikannya padaku? Tubuh sempurna muncul dan mengambil kapak itu tanpa basa-basi. Ketika kapak itu masuk ke tangannya, kapak itu terasa sangat berat. Kemudian, kapak itu menekan energi esensinya, menyebabkan ekspresinya berubah. Kemudian, dia tampak mengingat sesuatu sambil mengangguk dan mendesah kagum. Ya, seperti yang diharapkan dari persenjataan kuno. Itu memang barang bagus. Itu bukan persenjataan Jiwaroh, tetapi itu lebih baik daripada persenjataan Jiwaroh. Tubuh sempurna melambaikan tangannya dengan puas saat kapak itu mengiris udara, mengeluarkan suara siulan. Sebelumnya, dia hanya mengira bahwa benda ini dapat menekan dan memperkuat energi esensinya, tetapi dia lupa merasakan apakah itu adalah senjata Jiwaroh. Sekarang, setelah merasakan bahwa tidak ada jiwa di dalamnya, Zichen bertanya, persenjataan kuno. Maksudmu ini adalah senjata kuno. Bertahun-tahun yang lalu, Zichen pernah bersentuhan dengan persenjataan kuno dan mengetahui keberadaannya. Akan tetapi, persenjataan kuno yang pernah disentuhnya saat itu sangat berbeda dengan yang ada di tangannya. Itu jauh lebih kuat daripada persenjataan tingkat fana dan juga lebih kuat daripada persenjataan Jiwaroh. Namun, tidak ada jiwa di dalamnya. Agar situasi seperti itu terjadi di dunia ini, itu pasti persenjataan kuno, kata tubuh sempurna dengan percaya diri. Persenjataan kuno secara harfiah berarti senjata yang disempurnakan oleh ras kuno. Namun, ras kuno ini tidak merujuk pada ras kuno saat ini, tetapi ras kuno asli. Itu adalah ras kuno yang diperintah oleh empat ras kerajaan. Meskipun ras kuno saat ini tidak lemah, banyak keterampilan mereka telah hilang. Untuk dapat menemukan persenjataan kuno di sini, tubuh sempurna masih sangat bersemangat. Dalam tim, tikus pemakan roh telah lama pergi mencari tempat yang relatif misterius di daerah ini sendirian. Sedangkan Zichen dan kelompoknya, mereka memulai mode perburuan monster yang membosankan. Ketika mereka melihat binatang surgawi, mereka akan melangkah maju untuk membunuh mereka, menggali inti diri mereka, dan pergi. Siklus yang tidak berarti ini terus berlanjut karena mereka menunggu, menunggu tikus pemakan roh menemukan sesuatu lagi. Tidak ada seorang pun yang rela kehilangan kastil kuno yang telah mereka peroleh. Meskipun Zichen telah memberikannya dengan cara yang tidak mempedulikannya, kehilangan itu tetap saja menyakitkan baginya. Selain Zichen dan kelompoknya, kelompok lain juga mencari tempat-tempat aneh di daerah ini. Beberapa orang bahkan berhenti membunuh binatang surgawi dan secara khusus mencari apa yang disebut lorong palsu. Hal ini karena setelah menemukan lorong dan menaiki 99 anak tangga yang sesuai dengan lorong tersebut, akan terlihat sebuah aula kastil kuno yang mengesankan. Sepanjang perjalanan, Zichen dan rekan-rekannya terus memegang senjata hitam di tangan mereka. Senjata-senjata ini memiliki efek penekan pada energi esensi. Meskipun efeknya tidak sebagus aula, yang terpenting adalah senjata-senjata itu selalu dapat dipegang di tangan mereka. Selain itu, senjata hitam itu sangat berat dan luar biasa. Senjata itu dapat digunakan sebagai senjata. Sudah lima hari berlalu, tetapi tikus pemakan roh masih belum mengirimkan sinyal. Jangan bilang tidak ada aula di lantai ini. Setelah lima hari tanpa berita, semua orang tampak agak cemas. Meskipun mereka telah memperoleh cukup banyak inti dalam binatang surgawi, tidak peduli seberapa berharganya benda-benda ini, benda-benda itu bahkan tidak sepersepuluh dari aula. Oleh karena itu, semua orang masih memikirkan aula dengan efek yang luar biasa. Dunia ini begitu besar, mustahil untuk menjelajahinya dalam lima hari. Kita tunggu saja, kata Zichen. Setelah tubuh sempurna mengambil kapak hitam itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Hanya Zichen dan rekan-rekannya yang menunggu. Lima hari berlalu, tetapi tikus pemakan roh tidak menemukan apapun. Selain itu, faksi lain juga tidak menemukan apapun. Ribuan orang berhamburan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak menemukan jalan keluar. Ini tidak mungkin dunia yang tertutup. Pasti ada jalan keluar, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Selama periode ini, LVPeng mencoba menerobos dan membangun susunan teleportasi, tetapi tidak ada gunanya. Pada hari ke-20 kedatangan mereka di dunia ini, saat semua orang hampir putus asa, Zichen akhirnya menerima transmisi suara dari tikus pemakan roh. 1109 Transmisi suara tikus pemakan roh datang agak lambat, tetapi setelah mendengarnya, Zichen dan yang lainnya bergerak menuju tempat yang ditunjuk oleh tikus pemakan roh secepat yang mereka bisa. Saat Zichen dan yang lainnya bergerak maju, akan selalu ada kultifator di sekitar mereka. Orang-orang ini bertugas memantau Zichen, dan saat mereka melihat Zichen bergerak, mereka akan mengikutinya. Pada saat yang sama, mereka akan mengirimkan sinyal kepada rekan-rekan mereka. Untuk sementara waktu, semua pembudidaya yang masih hidup di dunia ini terbang menuju tempat yang ditunjuk oleh tikus pemakan roh. Ketika Zichen dan yang lainnya tiba, sudah banyak orang berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti tikus pemakan roh. Belakangan ini, tikus pemakan roh terus bergerak maju untuk mencari, dan mereka juga mengikuti tikus pemakan roh. Pada saat ini, ketika mereka melihat tikus pemakan roh berhenti dan menerima berita bahwa semua orang bergegas datang, mereka secara alami menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Maka, mereka menyebar ke segala arah dan melancarkan serangan ke suatu titik di kehampaan, ingin menemukan tempat aneh itu. Zichen dan yang lainnya tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Tikus pemakan roh memandang orang-orang yang menyerang secara acak dan mengejek dengan nada menghina, dasar orang-orang bodoh. Apakah menurutmu keajaiban akan muncul hanya dengan beberapa gerakan? Bagaimana? Tanya Zichen. Dia tidak peduli apakah orang-orang ini idiot atau tidak. Yang dia pedulikan adalah aula utama. Tikus pemakan roh berkata, sama seperti sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkannya, panennya pasti tidak akan lebih sedikit dari sebelumnya. Tikus pemakan roh tidak menggunakan transmisi suara dan langsung berbicara. Para kultifator yang memperhatikan sisi ini di kejauhan semuanya mendengarnya dan langsung menjadi bersemangat. Sambil melirik ke arah kerumunan yang mencoba mendekat dengan jijik, tikus pemakan roh memimpin Zichen dan yang lainnya ke arah timur. Mereka terbang sejauh 10 mil penuh sebelum berhenti. Melihat tempat di mana tikus pemakan roh itu berhenti, Zichen dan yang lainnya merasa aneh. Sedangkan yang lainnya, ekspresi mereka sangat jelek. Ketika mereka lewat di sini, mereka sama sekali tidak melihat sesuatu yang aneh. Tikus pemakan roh tidak berhenti di sini. Mereka tidak menyangka bahwa tempat itu ada di sini, dan tikus pemakan roh terbang sejauh 10 mil penuh untuk menjaga mereka. Langkah selanjutnya adalah mencari dengan saksama. Setelah menemukan lokasi, tikus pemakan roh menunjuk lagi. Karena kali ini ia sudah berpengalaman, ia tidak terlempar. Dalam sekejap cahaya, sebuah kastil kuno yang diselimuti oleh batasan muncul. Di sisi kastil kuno, ada tangga menuju ke tingkat atas. Masih ada satu tingkat lagi. Begitu melihat tangga itu, mata banyak orang berbinar. Mengenai kastil kuno itu, mereka memilih untuk mengabaikannya. Ada juga kastil kuno. Namun, sebagian besar pandangan orang tertuju pada kastil kuno itu. Lantai pertama kastil kuno itu sudah menghadirkan kejutan yang tak ada habisnya. Bagaimana dengan lantai ini? Melihat kastil kuno di depannya, ekspresi Zichen juga agak bersemangat. Dia kemudian berkata, hancurkan formasi itu dengan sekuat tenaga. Di bawah upaya bersama semua orang, batasan itu hancur, dan kastil kuno itu muncul di depan semua orang. Seluruh kastil memancarkan perasaan yang berat. Dengan pengalaman sebelumnya, Zichen tidak lagi ragu-ragu dan menjadi orang pertama yang mendorong pintu hingga terbuka. Dibandingkan dengan gerbang istana pertama, gerbang ini jauh lebih berat. Zichen harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mendorongnya terbuka. Saat gerbang terbuka, aura tebal dan kuno keluar. Karena pengalaman sebelumnya, saat gerbang dibuka kali ini, tidak ada seorang pun yang berani masuk. Namun, pintu masuk kastil kuno itu benar-benar terhalang oleh beberapa makhluk kuat. Hanya Zhang Haotian, Kera Iblis, dan Zichen yang memiliki ruang untuk berdiri. Adapun yang lainnya, mereka semua didorong keluar. Mereka menghalangi jalan masuk tetapi tidak maju. Mereka menunggu, menunggu Zichen membuat klon untuk menyelidiki. Zichen tidak mengecewakan. Dengan kilatan cahaya, klon emas muncul dan berjalan ke dalam kastil. Sama seperti sebelumnya, begitu memasuki istana, cahaya di sekitar klon emas itu tiba-tiba mereduk. Pada saat yang sama, tubuh klon itu bergoyang, seolah-olah kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Setelah melangkah, klon itu berhenti bergerak. Setelah waktu yang lama, ia melangkah lagi. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka hanya bisa melihat Zichen. Namun, pada saat ini, Zichen dengan serius melihat ke depan. Pada saat yang sama, dia dengan tenang merasakan semua yang dirasakan klon tersebut. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Tidak ada yang aneh di depan mereka, tetapi klon itu berjalan sangat lambat. Tepat saat semua orang mulai tidak sabar dan ingin melangkah maju, mereka mendengar suara, Peng, di depan mereka. Klon itu telah meledak. Apa yang terjadi? Mengapa benda itu meledak tanpa alasan? Semua orang menatap Zichen dengan heran. Bagaimana? Di samping Zichen, tubuh sempurna bertanya. Zichen melirik tubuh sempurna dan berkata, Rasakan sendiri. Tubuh sempurna itu melotot. Kamu. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Zichen melesat masuk ke dalam istana. Zichen masuk dan mengirimkan transmisi suara. Masuklah juga. Hati-hati dengan tubuh sempurna. Dia adalah ancaman bagi kita kali ini. Pada saat kritis, kita harus menghentikannya. Kera Iblis dan Zhang Houtian terkejut ketika mendengar transmisi suara itu. Setelah itu, mereka bergegas masuk ke istana tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa cepat semua orang masuk, mereka hanya bisa melangkah satu kali sebelum berhenti. Oleh karena itu, karena pintu kastil ditempati, yang lain terhalang. Mereka tidak bisa masuk meskipun mereka ingin. Begitu Zichen melangkah masuk ke dalam istana, sebuah suara terdengar di lautan kesadarannya. Serang atau bertahan. Mendengar suara yang familiar itu, Zichen sedikit mengernyit dan berkata, kamu lagi. Pemuda itu muncul di hadapannya dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku, Zichen. Kita bertemu lagi. Aku hanya bertanya, kau tidak muncul dalam tantangan mereka. Apakah kau di sini untuk mencariku? Tanya Zichen. Aku di sini bukan untuk mencarimu. Aku di sini untuk menemuimu. Pemuda itu mengoreksinya. Lihat aku. Itu benar. Mengapa kamu menatapku? Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat-lihat. Zichen langsung merinding. Dia ingin mengakhiri pembicaraan yang tidak berarti ini secepatnya. Jadi dia bertanya lagi, kau penjaganya lagi. Kau boleh saja berkata begitu. Namun, kali ini kau punya pilihan. Menyerang atau bertahan. Mana yang kau pilih? Ketika kloningannya baru saja masuk, dia tidak menemukan pertanyaan pilihan ganda ini. Oleh karena itu, Zichen sangat bingung dan bertanya, bagaimana cara menyerang atau bertahan. Menyerang berarti terus berjuang untuk masuk. Bertahan berarti membiarkan orang lain berjuang untuk masuk, jelas pemuda itu. Kalau begitu aku akan menyerang. Aku tidak pandai bertahan. Setelah Zichen menentukan pilihannya, pemuda itu menghilang dengan menyesal. Jika itu adalah serangan, dia tentu saja bisa bergerak. Namun, jika itu adalah pertahanan, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan Zichen menyerang. Sebuah kekuatan misterius jatuh pada Zichen dari kehampaan. Segera setelah itu, Zichen merasakan energi unsurnya menghilang. Hanya kekuatan fisiknya yang tersisa di tubuhnya. Setelah itu, sebuah dinding muncul di depan Zichen. Tanpa diminta, Zichen tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan fisiknya ditunjukkan. Ledakan. Dengan suara keras, dinding di depannya hancur oleh kekuatan besar Zichen. Kekuatan pantulannya dengan mudah dinetralkan oleh Zichen. Kenyataannya, Zichen mengambil langkah pertama. Hampir bersamaan dengan langkahnya, tubuh sempurna di sampingnya pun turut melangkah. Akan tetapi, mereka berdua sedang mengikuti ujian sehingga tidak menyadari satu sama lain. Setelah melangkah satu langkah, Zichen melangkah maju lagi. Setelah itu, dia melangkah maju seolah-olah dia berjalan normal. Kecepatannya tidak dianggap lambat, tetapi jelas bukan yang tercepat. Tubuh sempurna hampir selambat dia. Berikutnya adalah Kera Iblis, Manusia Naga, Kera Unikon, dan Bixu Mingxin. Terakhir, Zhang Haotian dan rekan-rekannya. Orang-orang ini semua membuat pertanyaan pilihan ganda. Selain itu, mereka semua memilih untuk menyerang. Hanya dengan menyerang seseorang akan memiliki inisiatif, jadi kecepatan mereka relatif cepat. Sedangkan bagi mereka yang tidak diberi pilihan, mereka hanya bisa memilih untuk bertahan. Hal ini membuat kecepatan gerak mereka menjadi jauh lebih lambat. Zichen melancarkan pukulan ke depan, sementara dinding batu di depannya terus-menerus hancur. Saat dia maju, ketangguhan dinding batu meningkat, tetapi tidak dapat menghentikan Zichen. Ketika avatarnya menghilang, dia sudah mengerti beberapa hal. Oleh karena itu, dia meminta Kera Iblis dan Zhang Haotian untuk memperhatikan tubuh sempurna. Ini karena hanya tubuh sempurna yang memiliki fisik yang sebanding dengan Zichen. Zichen mengikuti tubuh sempurna ke depan tanpa melambat. Kera Iblis dan kelompoknya mengikuti di belakang dan maju selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan mereka, yang lain berjalan jauh lebih lambat. Huh, tidak ada kesempatan lagi. Dari kelihatannya, Zichen mendapatkannya lagi. Itu mungkin tidak terjadi. Itu adalah tubuh sempurna ras kuno. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Zichen. Zichen telah bertemu dengan lawannya. Banyak orang menyerah lagi dan memasuki level ketiga. Lebih banyak orang tetap berada di luar untuk menyaksikan hasilnya. Di antara mereka, Iblis wanita dan Iblis setengah baya juga hadir. Keduanya tidak masuk. Yang mulia, jika kita benar-benar tidak masuk, mungkin ada kesempatan, kata Iblis paruh baya itu. Mengabaikan fakta bahwa peluang keberhasilannya tidak tinggi, bahkan jika ada peluang, kami tidak akan masuk, kata Putri acuh tak acuh. Mereka telah memperoleh sesuatu, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin memperoleh yang lain. Ini karena tidak ada yang mau melakukannya. Iblis setengah baya itu tentu saja memahami logika ini, tetapi ia hanya bertanya lagi untuk memastikannya. Dan hasil verifikasinya adalah meskipun ada banyak Iblis yang hadir, Putri tetap tidak ingin menyinggung Zichen. Bahkan jika sebuah kastil kuno diletakkan di depannya, Putri tidak mau memperjuangkannya. Setiap kali dinding batu hancur, dinding batu lain akan muncul. Daerah di depan Zichen selalu gelap. Akhirnya, setelah menerobos dinding batu yang tak terhitung jumlahnya, Zichen melihat cahaya. Saat dia melihat cahaya, dia telah menyelesaikan ujian dan tiba di depan ola, di dasar tangga. Tepat saat Zichen hendak melangkah, dia merasakan seseorang di sampingnya. Saat dia menoleh, dia melihat tubuh sempurna. Pada saat itu, tubuh sempurna berdiri di sampingnya. Ketika melihat Zichen menoleh, ia tersenyum pada Zichen dengan ekspresi jahat. Mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tubuh sempurna yang cerdas itu sudah menebak ujian apa yang akan ada di ola. Wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Zichen mengabaikannya dan melihat ke belakangnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dimen ape. Tidak jauh dari ujung. Zichen tidak menanggapi. Tubuh sempurna melangkah maju dengan bangga, penuh ambisi. Zichen, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan kali ini. Dia menaiki beberapa langkah ke atas tangga dan berjalan ke depan ola sebelum mendorong pintu hingga terbuka. Tiba-tiba, dia merasakan ada kekuatan yang datang dari belakangnya. Itu adalah pakaiannya yang ditarik dari belakang. Dia menoleh dan melihat Zichen tengah menatapnya dengan tenang, begitu pula Zichen yang tengah mencengkeram kerah bajunya. Tubuh sempurna bertanya dengan puas, kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Itulah yang ada di pikiranku. Zichen mencengkeram pakaian tubuh sempurna itu dan tidak mau melepaskannya. Aku tidak bebas. Pergilah bermain di tempat lain. Tubuh sempurna melambaikan tangannya, tetapi pakaiannya masih dipegang. Tidak tahu malu. 1110. Angin tinju menderu kencang saat menghantam wajah Zichen dengan kekuatan dahsyat. Tubuh sempurna tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam pertarungan dengan Zichen, menunjukkan belas kasihan sama saja dengan mencari masalah. Itu sama saja dengan mencari pelecehan. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan saat dia melepaskan kekuatan dahsyat dan meninju dengan cara yang sama. Kedua tinju itu bergerak maju dalam garis lurus, mengeluarkan suara siulan saat hendak bertabrakan secara langsung. Yang satu disebut tubuh sempurna, sedangkan yang satunya lagi memiliki tubuh sempurna. Bentrokan langsung antara keduanya pasti akan menimbulkan keributan besar. Namun, saat tinju itu bertabrakan di depan mata telanjang, tidak ada suara. Bahkan tidak ada fluktuasi energi. Sinar tinju menghilang saat mengenai sasaran. Tidak ada suara. Segera setelah itu, sinar tinju lain muncul dan menyerbu ke arah pihak lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara siulan kembali terdengar, namun tidak terdengar suara benturan. Tubuh mereka berdua memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang, seolah-olah dua pria emas terus-menerus bertabrakan. Keduanya terus-menerus menyerang dengan telapak tangan, tinju, jari, lutut, siku. Setiap bagian tubuh mereka yang dapat mengeluarkan kekuatan dahsyat adalah senjata mereka. Namun, tabrakan seperti itu seharusnya menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur. Auranya seperti ribuan guntur, tetapi tidak terjadi. Tabrakan antara keduanya berlangsung tanpa suara. Terlebih lagi, gerakan serangan mereka berdua hampir identik. Tampak seperti seseorang yang sedang berdemonstrasi di depan cermin. Benar, itu adalah cermin. Ini karena serangan keduanya tampak bersentuhan, tetapi sebenarnya, masih ada jarak di antara mereka. Beberapa orang melihat tipu daya itu. Keduanya tidak benar-benar beradu, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya sedang berpura-pura atau berakting. Sebaliknya, keduanya menyerang dengan sekuat tenaga. Alasan mengapa mereka tidak beradu adalah karena keduanya merasa bahwa serangan seperti itu tidak efektif dan tidak dapat memberikan pukulan fatal satu sama lain. Mereka menunggu, menunggu kesempatan untuk saling melukai dengan satu serangan. Jika reaksi seseorang setengah ketukan lebih lambat, mereka pasti akan menderita pukulan yang menghancurkan. Melihat situasi pertempuran sebenarnya di hadapan mereka, semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Bukankah mereka berdua adalah sahabat? Mengapa mereka bertarung dengan sekuat tenaga saat ini? Kemurahan hati Zichen yang asli masih ada di benak semua orang. Pada saat ini, mereka tidak dapat memahami mengapa dia bertarung sampai mati dengan temannya karena suatu hal eksternal. Dalam sekejap mata, keduanya saling bertukar ratusan dan ribuan pukulan. Suara siulan yang memekakkan telinga terdengar di udara, tetapi tidak ada satupun serangan mereka yang mengenai satu sama lain. Kemudian, si kera iblis melangkah maju dan menaiki tangga batu. Ia sudah sepenuhnya terjaga. Dari sudut pandang semua orang, kemunculan kera iblis itu pasti akan menghentikan mereka berdua. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman dan saudara. Terlebih lagi, mereka adalah jenis yang pernah berbagi kehidupan dengan tubuh sempurna. Namun, yang mengejutkan mereka, si kera iblis muncul. Ketika melihat keduanya bertarung, ia meraum dan melangkah maju. Saat ia melangkah maju, sebuah tongkat hitam muncul di tangannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencengkeram tongkat hitam itu erat-erat dan menghantamkannya ke kepala tubuh sempurna. Di luar istana, terjadi keributan lagi. Mereka tidak menyangka kera iblis itu serius. Di dunia saat ini, siapa di antara mereka yang memiliki level yang sama yang dapat menahan kekuatan gabungan Zichen dan kera pertempuran pembelah langit? Suara melengking yang menusuk telinga terdengar di udara saat kekuatan yang melonjak mulai bergetar. Aura yang mengerikan menyebar saat tiang hitam itu langsung menuju tubuh sempurna. Bayangan tongkat kera iblis yang gigih melambangkan semacam sikap, sikap yang ingin dimenangkannya. Kalian serius, tubuh sempurna itu mengeluarkan teriakan aneh saat wajahnya dipenuhi amarah. Ia tidak punya pilihan selain mundur. Adapun mengapa ia tidak mengambil kesempatan untuk mundur ke Aula, itu karena Zichen tidak memberinya kesempatan. Tubuh sempurna mundur beberapa langkah sementara Zichen mengambil kesempatan untuk maju dua langkah. Kemudian, dia berbalik, mendorong pintu hingga terbuka, dan memasuki Aula. Zichen, kau tak tahu malu. Tubuh sempurna berteriak dengan marah. Zichen menoleh dan tersenyum puas pada pihak lain. Tubuh sempurna itu mundur dan menghindari serangan kera iblis itu. Namun, tongkat hitam di tangan kera iblis itu tiba-tiba bergetar sebelum menyapu tubuh sempurna itu. Tak tahu malu. Kalian sekumpulan bajingan tak tahu malu. Sang tubuh sempurna berteriak sambil mengacungkan tinjunya dan melemparkannya ke arah bayangan tongkat. Tinju melawan bayangan tongkat. Bahkan tubuh sempurna harus mundur. Kera iblis itu tersenyum acu-ta'acu saat bayangan tongkat itu menghantam. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan ledakan yang tertunda menyebar. Kastil kuno mulai bergetar saat kekuatan penghancur melonjak keluar. Kera iblis itu memegang tongkat hitam di tangannya sementara tubuhnya sedikit bergoyang. Setelah melihat tubuh sempurna itu lagi, ia mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari pintu. Dua serangan itu setara dengan satu serangan. Setelah mengusir tubuh sempurna, kera iblis itu menyingkirkan tongkatnya dan berjalan dengan mudah ke pintu masuk aula. Ia tersenyum pada tubuh sempurna yang marah sebelum melangkah masuk. Setelah itu, AP Dragon dan kelompoknya masuk satu persatu. Sebaliknya, tubuh sempurna yang pertama kali tiba sedikit lebih lambat. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Aku tak pernah menyangka Zichen yang perkasa dari Sekte Infinity begitu tak tahu malu. Tubuh sempurna menggertakan giginya seolah-olah Zichen ada di mulutnya. Dia dengan enggan melangkah maju dan memasuki aula. Setelah pertempuran berakhir, semua orang di luar tercengang. Dalam benak mereka, meskipun Zichen membunuh orang seperti sabit, cara dia melakukan sesuatu sudah pasti benar. Dia membunuh orang yang pantas dibunuh, menepati janjinya, dan setia. Dulu, berkat perkataan Zhang Haotian, dia bisa dengan tenang menyerahkan kastil kuno. Kemungkinan besar dia adalah orang yang memperlakukan benda-benda luar sebagai kotoran. Namun, situasi di depan mereka jauh melampaui ekspektasi mereka. Ini karena Zichen bertarung sampai mati dengan saudara-saudaranya demi benda-benda luar ini. Hal ini membuat kesan mereka terhadap Zichen berubah drastis. Di luar istana, sang putri melirik iblis setengah bayak itu. Tatapannya seolah berkata, lihat, Zichen sudah gila. Jika kita merebutnya lagi, kita pasti akan mengalami konflik hebat dengan Sekte Infinity. Ola di depannya berukuran sama dengan yang sebelumnya. Saat pintu terbuka, Zichen melangkah masuk. Ketika dia melangkah masuk, sebuah kekuatan misterius turun. Kekuatan ini menyegel energi esensi dan indera spiritualnya. Pada saat yang sama, kekuatan itu mulai menekan kekuatan fisiknya. Jika Ola pertama dikatakan memiliki pengaruh besar pada energi esensi, maka Ola ini menargetkan konstitusi fisiknya. Zichen sudah menduganya, itulah sebabnya dia merasa tubuh sempurna merupakan ancaman baginya. Untungnya, dia menghentikan tubuh sempurna dan menjadi orang pertama yang masuk. Meskipun dia mengambil dua langkah lebih banyak daripada pihak lain, pada saat-saat kritis, satu langkah dapat menentukan kemenangan. Tekanan yang kuat mulai menekan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, Zichen merasakan sakit yang membakar di tubuhnya seolah-olah api membakar tubuhnya. Kali ini, Zichen bahkan tidak mengerutkan kening saat dia melangkah maju. Saat dia melangkah maju, dia sempat mengamati Ola itu dengan cermat. Ola itu masih sangat kosong. Tidak ada apapun di sekitarnya. Satu-satunya benda yang memiliki sesuatu ada tepat di depannya. Hampir sama seperti sebelumnya, ada sebuah meja batu dengan rak batu kecil di atasnya yang menopang sebuah token hitam di tengahnya. Token hitam itu tentu saja adalah token untuk mengendalikan kastil kuno ini. Selain itu, di kedua sisi meja batu, ada dua rak senjata. Namun, di salah satu rak senjata, ada lapisan penutup papan tulis. Di penutupnya, ada tiga item. Di rak lainnya, ada tiga senjata. Ketiga senjata itu sangat unik. Yang pertama adalah pedang hitam. Panjangnya dua meter dan lebarnya tiga kali lipat dari pedang biasa. Bisa dikatakan sangat besar. Tubuh pedang itu diukir dengan api yang menyala-nyala. Ketika pedang itu dimasukkan ke dalam rak senjata, pedang lebar itu terasa berat. Senjata kedua adalah kapak hitam. Kepala kapak hitam itu sangat besar, seperti batu giling berbentuk bulan sabit. Sangat tajam, dan bagian belakangnya memiliki ujung yang panjang menyerupai duri yang panjang. Gagang kapak itu panjangnya hampir 1,5 meter. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kapak hitam. Orang dapat membayangkan betapa hebatnya jika seseorang mengacungkan kapak itu untuk menyerang. Dua senjata pertama sangat besar, jadi senjata ketiga tentu saja sangat besar. Itu adalah palu ganda. Kepala palu dari palu ganda itu jauh lebih besar daripada kapak kedua. Kelihatannya sangat berat. Jelaslah bahwa ketiga benda besar ini dipersiapkan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan fisik kuat. Dibandingkan dengan tiga senjata besar, tiga benda di rak batu itu jauh lebih kecil. Yaitu sepasang sarung tangan jari tipis yang patah, sesuatu yang tampak seperti kipas lipat, penggaris hitam, dan dua baris cincin lengan besi hitam. Ada pula enam benda, tetapi dibandingkan dengan benda-benda yang ada di tingkat pertama kastil kuno, keenam benda ini jauh lebih tidak biasa dan aneh. Melihat keenam benda itu, mata Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak berhenti dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Namun saat ia maju, ia akan menoleh untuk melihat guna mencegah tubuh sempurna mengejarnya dari belakang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kejar-kejaran dan pertarungan yang relatif lambat. Di aula, kompetisi didasarkan pada kekuatan fisik. Semua kekuatan lainnya ditekan. Satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan Zichen adalah tubuh sempurna. Tubuh sempurna menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang membakar dari tubuhnya. Dia terus maju dan terus maju. Terutama setelah melihat enam item unik, dia semakin bertekad untuk maju. Karena langkah Zichen sebelumnya, meskipun dia tidak bisa mendapatkan token hitam, dia harus mendapatkan enam item. Tubuh sempurna berjalan di belakang, namun saat ia terus bergerak maju, ia melewati satu demi satu kultifator. Dia melampaui mingsin sang penganut Buddha dan tersenyum puas padanya. Biksu, mengapa kamu tidak membaca kitab suci welas asih? Mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Amitabha. Awalnya itu hanya candaan, tetapi yang mengejutkannya, mingsin berhenti berkelahi setelah melantunkan syair Buddha. Sebaliknya, ia duduk bersilah di tempat. Biksu, kau tentu tahu apa yang baik untukmu. Tubuh sempurna melangkah maju dengan puas dan cepat melewati naga kera itu. Ia berkata, lupakan saja. Kekuatan fisikmu hanya sedikit kurang. Kau ditakdirkan untuk tidak mencapai akhir. Naga kera itu melotot tajam ke arah tubuh sempurna dan maju selangkah lagi. Keangkuhan di wajah tubuh sempurna semakin kuat. Dia selalu mengatakan sesuatu saat melewati satu per satu kultifator. Tak lama kemudian, dia mencapai tempat ketiga. Dia hanya berjarak dua langkah dari kera iblis di depannya dan hanya berjarak enam langkah dari Zichen. Dahi tubuh sempurna sudah dipenuhi keringat, tetapi ekspresinya sangat santai. Setelah beberapa langkah, dia bahu-membahu dengan kera iblis itu. Dia tersenyum pada kera iblis itu dan berkata, memangnya kenapa kalau kamu main trik? Aku masih bisa mengejarmu. Zichen hampir tamat. Tubuh sempurnanya sudah didapatkan, tidak seperti tubuh sempurna alami milikku. Haha, bahkan jika kamu main trik, kamu tidak bisa mengalahkanku. Seluruh Aola bergema dengan suara tubuh sempurna yang penuh kepuasan dan kemarahan. Dia melangkah maju dengan percaya diri, bersiap untuk melampaui kera iblis dan mengejar Zichen. Namun, begitu dia melangkah maju, dia tidak bisa melangkah lagi.